Bab 381 Hadiah Murah Hati Individu berkulit ganda terbunuh begitu saja. Semua orang tampaknya benar-benar ketakutan. Saudara laki-laki batu yang lebih kuat dan lebih lemah telah diputuskan, dan pertempuran telah berakhir. Mereka sudah menantikan ini sejak lama, dan saat itu benar-benar telah tiba. Para penonton tenggelam dalam kehaningan. Mereka semua sangat terguncang, individu berkulit ganda yang begitu kuat terbunuh begitu saja. Selama tahun-tahun kuno, murid ganda dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa membunuh orang seperti itu. Mereka tak tertandingi, namun pada akhirnya, legenda seperti itu telah hancur hari ini. Hong! Tempat ini meledak dengan kebisingan dan aksi. Suara kerumunan membanjiri daerah ini dan menelan semua arah. I, tunggu, masih ada bola mata di tempat kejadian yang menampilkan sinarnya. Salah satu individu di sana berteriak kaget, menarik perhatian banyak orang. Di dalam medan perang abu-abu, ada bola mata bergulir di tanah. Kemudian berubah menjadi kilatan petir dan terbang menuju Si Hao. Itu meledak dengan cahaya yang cemerlang, dan dengan suara peng, meledak. Semua jenis simbol mulai berkedip-kedip, dan hujan cahaya yang mempesona berserakan, seolah-olah itu berasal dari kehampaan. Si Hao merilis rintihan tertahan saat beberapa lubang berdarah dibuka di tubuhnya. Semua orang menjadi takut, semua orang tahu betapa kuatnya tubuh Si Hao, namun itu masih menembus. Darah mengalir keluar, membuktikan betapa mengerikannya serangan ini. Meskipun individu berkulit ganda telah jatuh, bola mata yang ditinggalkannya masih benar-benar mengejutkan. Baru sekarang pertempuran akhirnya dianggap berakhir. Si Yi terbunuh, menghilang dari Sky Battlefield. Terlepas dari darah yang mewarnai merah medan perang abu-abu, tidak ada yang tertinggal. Setelah gelombang keheningan, Sky Battlefield menjadi riuh lagi. Berita dengan cepat menyebar ke segala arah. Ada banyak yang tidak bisa datang ke sini dan menyaksikan pertarungan, jadi sekarang setelah pertempuran akhirnya berakhir, efek samping yang besar secara alami akan terjadi. Seperti yang diharapkan, seluruh Real Void God terguncang. Semua pihak terpana, dan setiap sekte dibiarkan dengan kejutan yang tak terlukiskan. Surga, Si Yi yang lahir seperti Dewa Alami terbunuh. Apakah ini nyata? Anda harus tahu bahwa dia memiliki murid ganda. Petik 2. Sangat sulit dipercaya, Si Yi yang diberkati secara alami telah hilang. Seluruh wilayah gurun akan terguncang karena ini. Seorang pemuda legendaris telah jatuh. Itu adalah adik lelaki batu yang menang. Generasi ini sekarang akan menjadi miliknya, dan mulai sekarang, dia akan memulai jalan yang mulia dan tak tertandingi menuju kebesaran. Dia akan memaksa kembali semua musuh di dunia ini. The Void God Realm sedang gempar. Semua orang dari segala arah terkejut. Ketika berita menyebar ke dunia nyata, itu menyebabkan banyak negara kuno menjadi kacau. Setelah semua, tidak semua orang memasuki Void God Realm, jadi berita mengejutkan ini menyapu seperti badai. Harus diketahui bahwa pertempuran ini menarik perhatian banyak orang. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa pertempuran ini mengguncang seluruh dunia. Setiap bagian dari daerah gurun sedang mendiskusikan pertarungan yang mengejutkan antara kedua saudara batu. Pada kenyataannya, karena berita dengan cepat menyebar keluar, Sky Battlefield belum tenang. Gelombang keributan tidak berakhir, dan sebaliknya cukup ganas. Medan perang abu-abu terbentuk dari meteorit dan diukir dengan simbol para dewa dan setan. Di atas berdiri seorang pemuda lajang yang tubuhnya berlumuran darah. Luka-lukanya parah, tetapi tidak seorang pun berani menunjukkan penghinaan baginya. Mereka semua menatapnya dengan hormat. Pertempuran antara dua pemuda paling kuat di wilayah gurun telah berakhir, dan pemenangnya adalah pemuda yang benar-benar tiada bandingnya. Masa depannya sangat luar biasa, dan dia akan memalsukan legenda yang tak terkalahkan. Bahkan individu berkulit dua terbunuh olehnya, jadi seberapa besar pencapaian masa depannya. Tidak ada yang bisa memprediksi hal seperti itu. Mengganggu Sky Battlefield di hadapanku, kalian semua benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Perwujudan domain melepaskan kekuatan surgawi yang menggelegar. Dia benar-benar marah. Dia pindah ke tempat orang-orang dan oro iblis berada dan mengulurkan tangan besar. Itu meliputi suatu daerah, dan orang-orang di dalamnya melepaskan tangisan ngeri. Mereka merasa sulit untuk mempertahankan diri, dan mereka semua gemetaran. Honglong. Tangan menutupi langit. Tangan besar perwujudan domain mengelilingi kelompok individu ini, dan kemudian perlahan-lahan ditutup. Itu sama besarnya dengan gunung. Uh! Semua orang ini meledak. Mereka berubah menjadi gumpalan kabut berdarah, dilenyapkan oleh tangan hijau besar. Ini semua adalah ahli yang telah bekerja sama dalam serangan rambut laba-laba emas, dan semuanya sekarang mati. Ekspresi laba-laba emas itu jelek. Dia berubah menjadi bentuk manusia, dan pada saat ini, pembuluh darah muncul di dahinya. Matanya merah, dan tinjunya mengepal rat. Pada akhirnya, bagaimanapun, ia menahan amarahnya. Jika dia berani bertindak sombong di sini, maka dia mungkin akan terbunuh. Perwujudan domain adalah kehendak alam dewa Void. Dia bertanggung jawab atas tanah suci ini dan memiliki kekuatan tertinggi. Berapa banyak orang yang berani menentangnya? Melakukan hal itu akan membawa akhir mereka. Di masa lalu, sebenarnya ada orang yang berani melakukannya, tetapi laba-laba emas besar itu jelas bukan salah satu dari orang-orang itu. Dia tidak seberani itu. Perwujudan domain menyapu pandangannya yang dingin pada kerumunan. Bukan hanya dua dari Sky Battlefield yang rusak, ada orang-orang yang berani dengan ceroboh mengganggu pertempuran besar, membuatnya marah. Namun, pada akhirnya, dia tidak menemukan jejak sekte penyamaran surga, karena artefak terlarang itu sangat aneh. Itu tidak meninggalkan petunjuk apapun. Dalam seluruh medan perang ini, Si Hao mungkin satu-satunya yang tahu bahwa orang-orang Nenek Si Hualah yang mengambil tindakan, karena dialah yang secara pribadi mengalaminya. Si Hao berdiri diam-diam di dalam medan perang abu-abu, diam-diam menyesuaikan pernapasannya dan merawat luka-lukanya. Pertempuran ini telah menyebabkan dia membayar biaya yang sangat besar, yang hampir bisa dianggap setengah kekalahan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pertempuran yang begitu sulit. Jika Si Y terus melawannya dengan murid rangkapnya, maka itu akan menjadi lebih sulit. Dia tidak tahu berapa banyak darah yang akan hilang saat itu. Pada kenyataannya, banyak orang merasa sangat menyesal, terutama para ahli tertinggi itu. Mereka berharap bahwa individu berkulit ganda akan mengungkapkan misteri terbesarnya sehingga mereka dapat melihat betapa menakjubkannya itu. Dari masa lalu hingga saat ini, misteri mendalam dari murid-murid rangkap selalu dikenal sebagai yang tak tertandingi. Mereka yang berusaha melawan mereka semua terbunuh, memberi mereka reputasi terkenal. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menyaksikannya hari ini, tetapi Si Y tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya. Ini benar-benar disayangkan. Si Hao berdiri tanpa bergerak untuk waktu yang lama sebelum akhirnya duduk perlahan. Itu karena lukanya terlalu parah. Baru saja, dia tidak berani bergerak sembarangan karena takut dimanfaatkan oleh orang lain, dan hanya sekarang dia merasa sedikit lebih baik tentang hal itu. Seluruh tubuhnya bersinar, luka-lukanya tertutup dan tulang-tulangnya bergabung lagi, tetapi dia tidak memiliki kemampuan alami murid ganda untuk segera pulih. Dia hanya menjahit sementara semuanya. Untuk membunuh Si Yi, adik lelaki batu yang lebih mudah membayar biaya yang setara. Paling tidak, ada delapan atau sembilan tulang yang patah. Bahkan ada celah di organ dalamnya yang perlu disembuhkan. Namun, vitalitasnya masih mencengangkan. Segera, esensi darahnya mulai bergolak dan melonjak seperti lautan besar. Itu mengelilingi tubuhnya dan membuatnya bersinar cemerlang. Ini terlalu konyol. Tubuhnya sangat kuat sampai pada tingkat yang konyol. Terlepas dari tulangnya yang tidak bisa segera dipulihkan, dia sudah hampir pulih sepenuhnya, kan? Semua orang menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Sky Battlefield dalam keributan besar. Ada yang senang, ada yang depresi. Bahkan ada beberapa yang mengutuk. Mereka semua merasakan sesuatu yang berbeda. Dia memilih untuk menggunakan tulang makhluk tertinggi, tetapi pada akhirnya dipukuli sampai mati bahkan tanpa kesempatan untuk menampilkan misteri mendalam dari murid-murid rangkap. Ier meninggal secara tidak adil. Kerabat Siyi berduka, seorang pemuda seperti dewa telah terbunuh dalam pertempuran. Bagi mereka, rasanya seakan seluruh langit telah runtuh, dan semua harapan telah hilang. Di sisi lain, laba-laba emas tidak mengatakan sepatah katapun. Wajahnya tertunduk. Ini benar-benar, mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi. Kerugiannya sangat besar. Perintah untuk menggunakan artefak rahasia leluhur mereka diberikan olehnya, namun pada akhirnya, itu menyebabkan lebih dari sepuluh klannya mati. Sebuah area kosong besar telah dibuka di belakangnya. Dia terpaksa menahan amarahnya. Saudara laba-laba emas, saya ingin tahu apakah undangan Anda masih berlaku. Beberapa ahli tertinggi yang tidak cocok dengan laba-laba iblis diejek. Heng, laba-laba emas itu mendengus. Sebelum pertempuran, dia mengirim undangan ke para ahli tertinggi pegunungan Divin Arcaik untuk mengadakan perayaan, karena dia berasumsi bahwa si Yi akan menang. Sekarang setelah ada hasil seperti ini, dia mungkin juga menamparkan wajahnya. Dia benar-benar dipermalukan di depan semua orang ini. Yi, apa itu di langit? Ada semacam objek surgawi yang turun, seseorang berteriak dengan khawatir. Cahaya warna-warni berkedip di langit, menciptakan bentangan cahaya yang cemerlang. Ada bidang cahaya yang turun. Penghargaan. Ini adalah objek surgawi realiti dewa Void God. Mereka yang bisa memasuki Sky Battlefield semua akan menerima berkahnya, dan pemenangnya secara alami akan mendapatkan lebih banyak lagi. Petik 2. Sementara itu, tablet batu muncul di semua bagian Void God realm. Mereka berkilauan dan tembus cahaya dengan karakter yang berkedip-kedip tentang mereka, memberi tahu seluruh dunia tentang segala sesuatu yang terjadi. Ini, fragment buku perunggu. Benar-benar harta yang langka. Mata kerumunan penuh dengan iri hati. Bahkan para ahli tertinggi pun memperhatikan dengan amah. Segera setelah itu, semua orang menjadi terpana. Ini benar-benar buku surgawi tembaga, apalagi ada tiga potong sekaligus. Itu benar-benar membuat semua orang cemburu. Ini adalah teknik berharga yang tak ternilai. Si Hao telah mendapatkan lima buah sebelumnya, jadi sekarang bersama dengan ini, ia memiliki total delapan buah. Di masa lalu, semua orang masih berpikir bahwa menyatukan sepuluh semuanya masih terlalu jauh, tapi sekarang, itu hampir selesai. Itu dalam jangkauan dan diambang kesuksesan. Setelah sepuluh keping bergabung, buku berharga perunggu diketahui menghasilkan teknik berharga kuno tertinggi. Itu mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh sepuluh setan ganas, atau mungkin hanya sesuatu yang kedua setelah itu. Cukup mengejutkan hanya untuk dipikirkan. Petik dua. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata ini, itu segera menimbulkan keributan besar. Si Hao sangat senang. Pertempuran ini sangat pahit, tapi itu benar-benar sepadan. Ketika dia berdiri, dia terhuyung sedikit. Luka-lukanya parah dan tidak mungkin untuk segera sembuh. Dia dengan lembut menyentuh tiga potong buku perunggu dengan tangannya. Sensasi kasar dan kilau samar memberinya kepuasan besar. Ini menandakan teknik berharga tertinggi. Awalnya, hanya dua potong yang akan pergi kepadamu, dengan yang ketiga tersisa untuk si Yi. Namun, dia telah mati dalam pertempuran. Perwujudan domain berbicara. Pertempuran ini telah melemparkan langit dan bumi ke dalam kekacauan, membuatnya sangat terkejut. Kedua pemuda telah menghancurkan dua sky battlefield, dan Void God Realm telah memberikan hadiah yang benar-benar murah hati. Semua orang benar-benar diam, bahkan diskusi pun perlahan menghilang. Mereka menatap penuh semangat, beberapa dengan keserakahan yang agak tersembunyi. Si Hao terluka parah, jadi ini adalah kesempatan luar biasa. Dia membawa delapan potong padanya, membuatnya praktis sebagai perbendaharaan surgawi. Ini secara alami cukup membuat beberapa orang ingin mengambil risiko. Ini mungkin peluang. Luka beratnya sulit disembuhkan. Jika beberapa ahli tertinggi mengambil tindakan pada saat yang sama, maka akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Seseorang bergumam. Apakah sudah waktunya bagiku untuk membuat penampilan? Di dalam api surgawi di Cakrawala, seorang pemuda dengan cahaya yang menyala-nyala-nyala di dalam pupilnya berkata dalam hati. Dia membawa aura keras yang tampaknya bahkan mengguncang surga. Makhluk-makhluk berdarah murni di belakangnya bergetar. Mereka semua bertindak dengan hormat dan tidak berani mengatakan terlalu banyak, karena mereka tahu bahwa badai yang luar biasa sedang terjadi. Nona muda, berhati-hatilah. Orang itu telah muncul. Nenek Si Hua berteriak ketakutan. Peri Yue Chan sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap ke arah tertentu, dan wajahnya yang seperti giok yang menawan mengungkapkan ekspresi yang berbeda sejenak. Tempat ini akan menjadi kacau. Tidak hanya talenta surgawi dari luar wilayah ini muncul, bahkan ada ahli tertinggi yang akan bergerak. Buku berharga perunggu itu turun. Ini adalah pertanda baik, yang layak untuk direbut. Laba-laba emas berkata pada dirinya sendiri. Niat membunuh muncul di wajahnya. Jika dia mengambil tindakan sekarang, itu seharusnya tidak lagi dianggap gangguan. Pada saat ini, dia melihat ke arah beberapa teman lamanya dengan harapan mendapatkan mereka di sisinya. Namun, ia menemukan bahwa beberapa ahli tertinggi telah lama dipindahkan, dan mata mereka menyala-nyala dengan penuh gairah. Pena Tuazong, temukan cara untuk mengambil tindakan. Kita tidak bisa membiarkan buku berharga perunggu jatuh ke tangan pemuda itu. Dia menolak sekte kita, jadi jalan kita akan berbeda di masa depan. Dia kemungkinan besar akan menjadi musuh besar di masa depan. Kata Nenek Si Hua secara rahasia. Sebuah cahaya ganas melintas di matanya. Saat Si Hao duduk di medan perang, dia merasakan beberapa niat jahat. Namun, dia tidak takut. Matanya berkedip dengan cahaya. Jika ada yang berani mengambil tindakan, dia tidak keberatan melepaskan pembantaian yang hebat. Bab 382 Laki-Laki di Dalam Api Surgawi Langit di luar medan perang yang terbuat dari meteorit melengkung dalam kabut kelabu besar. Suasana itu sangat tegang dan tidak normal. Sepertinya konflik yang lebih besar akan meletus kapan saja. Tubuh Si Hao terluka parah, jadi kiprahnya cukup limbung. Saat dia memegang tiga keping perunggu di tangannya, dia merasakan niat membunuh yang hebat. Dia diam-diam menyesuaikan kondisi tubuhnya untuk bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga. Pertempuran antara dua saudara batu benar-benar spektakuler, sesuatu yang hanya terjadi setiap beberapa ratus tahun. Ini memberikan kepuasan besar bagi pikiran lama ini. Saya bertanya-tanya berapa tahun kemudian akan sebelum pertempuran besar seperti itu dapat dihargai kembali. Satu orang memecahkan kesunyian dan berbicara dengan cara ini. Nama kedua anak itu pasti akan dicatat dalam sejarah. Meskipun Si Yi terbunuh dalam pertempuran, kejayaannya masih tidak bisa disembunyikan, karena itu benar-benar mempesona. Adapun adik Stoney, dia sudah menjadi legenda hidup. Paling tidak, dia berdiri terpisah dari semua orang dan tidak ada tandingannya di wilayah gurun. Aku hanya takut bahwa kecemburuan akan menyebabkan mereka yang disukai oleh surga mati muda. Meskipun Si Adik Lelaki Batu bisa memandang rendah ke daerah gurun, dia mungkin tidak harus dibiarkan tumbuh dewasa. Sudut pandang yang saling bertentangan diungkapkan, segera menyebabkan suasana di sini menjadi lebih dingin. Sejak zaman kuno, hanya beberapa dari mereka yang mampu bertarung dalam pertempuran yang menentukan di Sky Battlefield benar-benar mampu mencapai kebesaran. Orang lain berkomentar, membuat suasana di sini lebih keras. Si Hao berdiri di sana diam-diam, memegang setiap detik yang dia bisa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cahaya surgawi di dalam tubuhnya berubah menjadi tungku kecil yang mengalir sekitar satu demi satu secara perlahan. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar. Seolah-olah dia berubah menjadi tungku suci abadi ketika dia melepaskan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Cahaya ini adalah gelombang kekuatan surgawi, yang beredar hingga batas absolutnya untuk melepaskan potensi tubuh manusia. Tidak peduli di mana dia berada atau situasi seperti apa dia berada, masih dirinya yang paling bisa diandalkan ketika menghadapi musuh-musuhnya. Dia tidak bisa mempercayakan harapannya kepada orang lain. Hong! Tiba-tiba, api surgawi naik, bersinar melalui langit ke langit. Seluruh langit diterangi, menjadi cerah dan cemerlang. Bahkan matahari, bulan, dan bintang menjadi redup. Apa ini? Semua orang menjadi kaget. Ini adalah cahaya yang sangat kuat. Rambut mereka mulai berdiri tegak, dan mereka hanya bisa menggigil. Apakah ini yang disebut tahap tingkat dewa yang telah tidak aktif selama ini? Tampaknya tidak dari kelas tertinggi, tetapi masih bisa dianggap baik-baik saja. Seharusnya itu hanya cukup untuk berjuang. Suara tenang terdengar. Orang-orang di sini terkejut menemukan bahwa ada orang lain muncul di Sky Battlefield. Api surgawi yang tak berujung semuanya berasal darinya, dan semua itu akhirnya terkondensasi menjadi bola bersamanya di tengah. Orang macam apa ini? Sebuah energi yang kuat menyebar dari tempat dia berdiri yang memberi orang lain perasaan yang mengerikan. Seolah-olah mereka berhadapan dengan salah satu binatang setan paling kuat di zaman kuno. Segera setelah itu, dia langsung mengulurkan tangan besar, meraih ke arah lokasi sihao. Itu seperti cakram emas yang bisa memadamkan semua musuh. Aura semacam ini sangat sombong, dan cahaya yang dilepaskan membuat semua orang ngeri. Itu benar-benar mendominasi, membuat banyak penonton merasa seolah-olah tubuh mereka akan terbelah. Alis sihao berkerut tajam, dan dia juga mengulurkan tangan besar. Telapak tangan dan jari-jarinya berubah menjadi tungku tembaga yang dengan cepat membesar. Itu berkedip dengan simbol menyala, seolah-olah itu akan memperbaiki semua musuhnya. Adegan ini membuat mereka yang hadir menarik napas dingin. Mereka baru saja mengalami pertempuran besar, namun dia tidak mundur di bawah tekanan seperti itu dan malah meletus dengan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Hong! Fluktuasi mulai mengalir keluar seperti laut tanpa batas. Seluruh Sky Battlefield mulai bergetar seolah gempa besar terjadi. Semua pilar dan pagar terguncang sebagai respons. Namun, sebelum telapak tangan kedua belah pihak bahkan melakukan kontak, pada saat yang genting, pria misterius itu menarik telapak tangannya dan menghindar ke samping. Matanya meledak dengan cahaya surgawi. Ini bukan dilakukan karena takut, melainkan karena bahagia menemukan mangsa yang layak. Dia tidak ingin bertarung melawan seseorang yang terluka parah. Dengan kurang ajar dan sombong, dia menganggup dan berkata, tidak terlalu buruk. Petik 2. Apa artinya ini? Tidak ada yang bisa mengerti. Mengapa kamu tidak mengikuti saya? Dia mengucapkan beberapa kata ini. Ada semacam penghargaan, juga jenis kebahagiaan saat mengunci mangsa. Semua orang menjadi heran, terutama para ahli tertinggi. Mereka tidak bisa duduk lebih lama lagi. Ada delapan keping perunggu di tubuh si Hao, membuatnya praktis sebagai perbendaharaan surgawi. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain masuk terlebih dahulu? Mengapa saya harus mengikuti Anda? Si Hao dengan tenang bertanya. Ikuti aku, dan langit yang lebih lebar akan terbuka untukmu, kata pria ini. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang kuat menelan semua arah. Ini jelas sosok manusia, tetapi energi darah yang menyebar secara alami dan kekuatan surgawi yang luar biasa membuatnya tampak seperti dewa iblis. Semua orang merasa seperti berada di bawah tekanan besar. Pertarungan dua Stoney Brothers baru saja berakhir ketika dia membuat penampilan dan berbicara baris ini. Dia jelas tidak biasa. Wajah si Hao segera menjadi lebih dingin. Dia mempersiapkan dirinya untuk pertempuran besar. Saya memiliki dua minat dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah mengumpulkan semua keindahan tak tertandingi di dunia, dan yang kedua adalah mengumpulkan semua teknik berharga yang terkenal di dunia. Pria di dalam api surgawi berkata pada dirinya sendiri ketika dia mengabaikan segalanya. Si Hao merasakan menggigil, mata pihak lain menyala terang, dan ketika mereka menatapnya, seolah-olah mereka sedang melihat semacam harta. Dia mengerti bahwa ini bukan minat pada buku berharga perunggu, melainkan bahwa teknik kunpeng yang dimilikinya telah terlihat. Laki-laki di dalam api surgawi itu sangat sombong, atau bisa juga dikatakan bahwa dia sangat percaya diri. Dia memandang si Hao dan berkata, Aku sebenarnya masih memiliki sedikit ketertarikan pada hal ketiga, dan itu adalah mengumpulkan orang-orang terkenal di dunia. Petik 2. Siapa ini? Semua ahli di sini mengungkapkan ekspresi aneh. Dia sebenarnya berani mengatakan hal seperti ini. Jika dia tidak gila, maka dia sangat kuat, sangat kuat di luar imajinasi mereka. Saya juga memiliki minat yang disebut ini. Mengapa Anda tidak menawarkan saya kecantikan Anda dan kemudian mengikuti saya? Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Aura yang menindas mulai memenuhi udara. Laki-laki yang berdiri di dalam api surgawi itu cukup buram, tetapi semua orang masih bisa merasakan bahwa dia tetap tenang. Bagaimanapun juga, aku percaya bahwa kita berdua adalah roh yang baik hati. Semua orang waspada, perjuangan besar lainnya mungkin pecah. Individu ini tidak hanya sangat misterius, tetapi juga sangat kuat. Fluktuasi yang dia lepaskan benar-benar menakutkan. Perwujudan domain secara alami tidak peduli. Ini tidak dianggap sebagai gangguan karena pertempuran antara saudara-saudara batu sudah berakhir. Pintu masuk yang kuat dari pendatang baru ke Sky Battlefield membawa jenis kerusuhan yang memusnahkan. Matanya bergeser, menyebabkan api merah melompat. Nyala api sepertinya mereka bisa menghancurkan ke sembilan surga, membuat semua orang sangat takut. Bintang-bintang besar berputar di dalam pupil matanya, dan kemudian semuanya jatuh. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak. Matanya menembakkan dua untayan simbol merah tua. Suara kengkiang terdengar, seolah rantai surgawi bergetar. Tempat ini sangat terguncang. Uh, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa minat pertamaku adalah mengumpulkan keindahan dunia. Dengan target saya di depan saya, saya secara alami harus untuk sementara menurunkan minat kedua saya untuk saat ini. Petik 2. Semua orang menjadi terpana. Orang ini benar-benar tidak terkendali. Dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Si Hao dengan dingin menghadapnya. Ujung bibirnya sedikit miring, tapi selain itu, sepertinya dia tidak terlalu memperhatikan pria itu. Laki-laki di dalam api surgawi berbalik dan melihat ke arah tertentu. Yue Chan, karena kamu sudah ada di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Demi Anda, saya tidak ragu melintasi daerah. Kenapa kamu tidak keluar? Petik 2. Tepi pakaiannya berkibar saat peri Yue Chan turun. Pakaiannya seputih salju, menghadirkan gaya yang tak tertandingi. Kecantikannya benar-benar tak tertandingi, membuat banyak orang merasa malu dengan inferioritas mereka ketika mereka melihatnya. Ada banyak anak muda di sini khususnya. Tidak ada satupun yang kepalanya tidak terangkat, dengan mereka semua menyaksikan tubuh murni dunia lain yang terbungkus dalam cahaya kabur. Hati mereka sangat tersentuh, dan mereka semua menghela nafas dengan kagum. Perbedaan antara mereka dan wanita seperti ini terlalu besar. Mereka hanya bisa mengawasinya dari jauh dan dilarang untuk menodai. Dia tinggi di atas mereka, murni dan suci. Hadiah alaminya sangat mencengangkan. Sebagai peri yang terhormat dari Heaven Mendingsek, bagaimana mereka bisa mendekatinya? Heaven Mendingsek dikenal sebagai sekte besar yang tiada bandingnya. Itu melintasi beberapa daerah dan telah ada sejak zaman kuno. Bahkan zaman orang-orang kudus dan dewa-dewa yang dihidupkan kembali tidak dapat menggoyahkan akarnya. Peri telah tiba. Banyak orang berteriak. Dia tidak menunjukkan dirinya dalam wilayah gurun untuk waktu yang lama, tetapi namanya sudah meninggalkan efek yang bertahan lama. Dia seperti bulan dengan bintang-bintang di sekelilingnya. Peri Yue Chan turun. Pakaian putihnya melayang, dan rambut hitamnya tersebar ke bawah. Matanya sangat cerdas, dan wajahnya sangat cantik sampai-sampai mencekik. Dia berdiri menentang laki-laki dalam nyala api surgawi. Yue Chan, sudah beberapa bulan sejak kita terakhir bertemu. Aku ingin sekali bertemu denganmu lagi. Alasan kenapa aku melintasi daerah adalah untukmu. Laki-laki dalam suara api surgawi itu lembut dan lembut, sangat berbeda dengan nadanya yang sebelumnya kuat. Ini benar-benar adalah sosok tingkat raja yang menyukai teknik yang berharga, tetapi lebih mencintai wanita cantik. Sosok yang menjulang tinggi di Sky Battlefield membuat semua orang dengan perasaan yang agak unik. Kamu telah melewati batas. Apakah Anda pikir peri itu adalah seseorang yang dapat Anda hujat? Ada beberapa anak muda yang tidak puas dan dengan keras memaki. Diam, api surgawi berkedip sebagai respons terhadap suara tenang pria itu. Lalu, matanya tersapu. Cahaya merah menyala ke arah luar dan mengeluarkan suara dentuman besar. I, cepat dan mengelak. Ada beberapa senior yang mencoba untuk menasihati murid-murid sekte mereka, tetapi masih terlambat. Anak-anak muda itu ketakutan. Ketika mereka melihat cahaya warna-warni terbang di atas, mereka mengeluarkan artefak berharga mereka sambil dengan cepat menghindar ke samping. Uuh. Namun, begitu cahaya merah membuat kontak dengan artefak yang berharga itu, mereka semua berubah menjadi abu. Mereka kemudian mengepung orang-orang ini, dan bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk melepaskan tangisan yang menyedihkan, mereka tenggelam di dalam dan dieliminasi. Kekuatan kemampuan surgawi macam apa ini? Banyak orang berteriak, ini terlalu kuat dan tirani. Pikiran mereka sangat terguncang, dan hawa dingin membasahi punggung mereka. Sosok misterius ini benar-benar kuat sampai pada tingkat yang hampir seperti surga. Anak-anak muda itu tidak lemah dan harus menjadi tokoh yang relatif terkenal di antara kelompok umur mereka, namun mereka sepenuhnya dimusnahkan pada saat itu. Sifat iblismu benar-benar tidak berkurang. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Pri Yue Chan memaki ketika dia berdiri di depannya. Priya di api surgawi itu tertawa dan berkata dengan lembut, Yue Chan, apa surgawi atau iblis yang ada di sana? Sifat dan emosi seseorang harus diekspresikan secara bebas. Ini adalah sumber kekuatan fundamental. Petik 2. Semua orang di dunia ini tahu tentang hukum kodrat dan dao, namun, kamu terlalu tidak toleran terhadap orang-orang dengan pendapat yang berbeda dari kamu. Apakah Anda mencoba untuk menjadi raja iblis generasi ini? Wajah putih berkilau peri Yue Chan benar-benar dingin. Yue Chan, kamu harus menemaniku di sisiku dan melantunkan sutra untukku. Bagaimana kalau saya membantu Anda menyingkirkan sifat iblis yang Anda bicarakan ini? Pria dalam api surgawi berkata dengan lembut. Ini menakutkan semua ahli di sini. Karakter macam apa ini? Dia benar-benar berani berbicara dengan Pri Heaven mending sekte seperti ini. Itu benar-benar membuat mereka semua terkejut. Jika Anda memasuki sekte saya, akan ada orang-orang yang pasti akan mencerahkan Anda. Pri Yue Chan berbicara dengan tenang. Jelas bahwa ini bukan interaksi pertamanya dengan pria ini, dan bahwa dia benar-benar mengerti betapa menakutkan dan menyusahkannya pria itu. Saya tidak suka dibatasi. Jika Anda benar-benar ingin mencerahkan saya, maka Anda harus menjadi orang yang melakukannya. Bagaimana saya bisa puas dengan orang lain? Pria di dalam api surgawi berkata dengan lembut. Dia kemudian secara bertahap menjadi lebih agresif. Yue Chan, karena kami berbeda pendapat, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Datang saja ke sisiku. Hong! Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran besar akan terjadi begitu tiba-tiba. Sky Battlefield sekali lagi mulai bergetar hebat. Laki-laki di dalam nyala api surgawi itu seperti raja yang mengabaikan segalanya. Ketika dia mengangkat tangannya, enam teknik berharga yang berbeda muncul. Mereka seperti enam reinkarnasi saat mereka menunjukkan kekuatan mereka, mengguncang semua orang di dunia ini. Langkah pertamanya sudah sangat mencengangkan. Itu menciptakan keributan hebat dan mengirim banyak orang terbang keluar. Mereka tidak bisa bertahan melawan tekanan ini. Pakaian putih Pri Yue Chan melayang. Gaun panjangnya berkibar di belakangnya dari angin, memperlihatkan sosok langsingnya yang indah. Penampilannya yang luar biasa membuat hati banyak orang bergetar. Dia melepaskan teriakan lembut dan langsung mengeluarkan pedang surgawi. Cahaya warna-warni membanjiri dunia, menyebabkan awan berwarna keberuntungan melayang. Langit segera ditutupi oleh cahaya yang menyilaukan. Si Hao telah melihat pedang surgawi ini sebelumnya dalam domen Perang Iblis Penyihir. Ini tepatnya pedang yang digunakan Pri Yue Chan untuk meretas ruang untuk membebaskan diri. Dia sekarang menggunakan pedang ini segera setelah pertempuran dimulai. Hati dia. Tubuh pedang dibentuk dari inti giyok. Simbol menutupinya dengan rapat, membentuk apa yang tampak seperti sinar cahaya warna-warni yang mempesona. Cii. Keduanya saling bertarung. Itu tampak seperti tarian antara iblis dan Pri. Bab 383 Gangguan. Konfrontasi itu terjadi secara tiba-tiba, dan pertempuran yang terjadi sangat hebat. Api surgawi berkedip dan berputar. Laki-laki misterius itu menampilkan enam jenis teknik berharga yang semuanya bersinar cemerlang. Rumor mengatakan bahwa jika seseorang menangkap enam dari teknik berharga Archaic Visius Ten dan menggunakannya secara bersamaan, maka itu akan menghasilkan efek yang mirip dengan enam reinkarnasi. Adegan semacam itu adalah sesuatu yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka semua akan berubah menjadi abu sebelum enam reinkarnasi. Sayangnya, itu semua masih menjadi legenda. Tidak ada yang pernah bisa menjadi saksi hal semacam itu. Lupakan tentang menangkap enam dari sepuluh setan, bahkan empat atau lima sudah sesuatu yang hanya terdengar dalam legenda. Sejak zaman kuno, meskipun ada semua jenis rumor, tidak satupun dari mereka yang pernah dikonfirmasi. Laki-laki di dalam api surgawi itu sangat kuat, tetapi tidak mungkin baginya untuk memiliki enam teknik berharga yang kejam. Dia hanya menggunakan kemampuan surgawi yang menakutkan untuk mengaktifkannya. Meski begitu, masih ada enam dunia kecil yang mengerikan yang berputar-putar. Hanya bentuk dasar ini sudah cukup untuk membuat semua orang ngeri. Metode ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki teknik berharga. Enam sebagai satu, mencoba sesuatu seperti ini dapat dengan mudah gagal atau mengakibatkan cedera diri. Bahkan mereka yang sekuat para ahli tertinggi tidak berani mencobanya secara sembarangan. Meskipun demikian, dia sebenarnya sangat terampil dalam memanfaatkan misteri yang sangat mendalam. Pri Yue Chan terpaksa menggunakan pedang surgawi di dalam dirinya dan mengungkapkan rahasia mendalam yang paling kompleks dari Heaven Mendingsek. Simbol melonjak dalam dua, dan ini semua adalah karakter kuno. Pada saat ini, mereka dicap dalam kekosongan, berkilau dan berkelap-kelip seperti bintang. Selain itu, mereka berdering dengan suara keras. Mereka sudah lama meninggalkan Sky Battlefield, melakukan pertarungan intens ke surga. Itu karena medan perang abu-abu ini tidak disiapkan untuk mereka. Semua orang menjadi tercengang ketika mereka menyaksikan ini. Pertempuran antara saudara-saudara batu baru saja berakhir, namun pertarungan lain dimulai setelah pertempuran mereka. Tidak ada seorang pun di sini yang mengharapkan hal seperti itu terjadi. Bagian yang paling menakutkan tentang ini adalah gelombang kejut yang dihasilkan dan lautan simbol yang menutupi langit. Itu sama intens dan menakutkannya seperti pertempuran yang baru saja terjadi. Ini baru permulaan, namun keduanya sudah mengungkapkan kemampuan surgawi seperti ini. Jika ini berlanjut, seberapa luar biasanya pertempuran itu. Ini tidak kalah dengan pertempuran antara saudara-saudara batu sama sekali. Seorang ahli tertinggi segera membuat keputusan ini. Perhatian semua orang telah tersedot ke dalam pertarungan ini. Mereka merasa sedikit pusing saat menyaksikan pertempuran. Laki-laki misterius itu sangat tirani, sebenarnya ingin merebut perisurga mending sekte untuk tetap di sisinya. Begitu berita tentang penyebaran ini, pasti akan mengguncang dunia. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu ceroboh? Apa latar belakangnya? Para ahli wilayah gurun semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka mencari pembudidaya dari luar wilayah ini untuk sampai ke dasar ini. Seharusnya tidak hanya ada satu sekte yang memasuki wilayah gurun, sehingga mereka secara alami dapat menemukan lebih banyak informasi. Namun, begitu mereka bertanya, ada orang yang menggelengkan kepala. Mereka diberitahu bahwa orang ini hanyalah dewa yang dihidupkan kembali dan bahwa yang terbaik adalah jika mereka tidak mencoba menyelidiki lebih jauh. Latar belakangnya sangat misterius. Bahkan mereka yang berada di luar wilayah ini tidak tahu banyak tentang dia. Mereka hanya menyebutkan satu peristiwa yang melibatkannya. Kegemarannya mengejar perempuan telah membuatnya menangkap seorang gadis suci dari sekte yang luar biasa hebat. Meskipun dia dikejar, semakin dia bertarung, semakin besar jadinya dia. Dia naik ke tampuk kekuasaan dari darah dan api, karakter yang berkeliaran bebas dan tidak terkekang di seluruh dunia. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi tercengang. Ini seperti sesuatu yang langsung dari kisah fantasi. Seorang gadis suci yang sempurna dari sekte besar terkenal diculik oleh seseorang, namun ia masih sehat dan hidup. Ada orang yang mengklaim bahwa dia adalah dewa yang telah menjalani nirwana. Yang lain percaya bahwa ia bereinkarnasi dan memiliki buah dao tertinggi, dan sebagai hasilnya dapat menunjukkan penghinaan terhadap seluruh dunia. Ini, tentu saja, agak dilebih-lebihkan, tetapi masih banyak di luar wilayah ini yang mempercayainya. Karena semua orang sedang berdiskusi dan berspekulasi siapa pria itu, si Hao sebenarnya yang paling tenang. Dia duduk di Sky Battlefield dan diam-diam menyesuaikan lukanya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia hanya ingin pulih sekarang. Namun, hal-hal baik tidak bertahan selamanya. Lingkup pertempuran dua individu itu hebat, dan dari waktu ke waktu, pertempuran mereka akan berputar kembali dan dia hampir akan terperangkap di dalamnya. Perwujudan domain membuka mulutnya dan berkata, ini bukan medan perang yang disiapkan untuk kalian berdua. Jika Anda ingin bertarung, maka atur tanggal yang berbeda. Petik 2 Yang mengejutkan adalah bahwa keduanya tidak berhenti untuk sementara waktu. Rantai surgawi terus-menerus menyerang, pedangki menyelimuti langit, dan nyala api surgawi itu tampaknya bahkan telah menambah kemampuan surgawi yang hebat lainnya. Itu berubah menjadi obor api yang meledak menuju perwujudan domain. Semua orang ngeri, apakah orang ini menjadi gila? Dia pasti mencuri keberanian dewa. Wajah perwujudan domain itu jatuh. Dia menyapu lengan dan mengumpulkan Sky Battlefield, tidak lagi membiarkannya muncul di sini. I. Perwujudan domain tidak marah. Ada beberapa yang mengekspresikan keterkejutan mereka. Perwujudan domain adalah kehendak alam dewa Void, atau tepatnya, dia adalah penegak yang bertanggung jawab atas tanah murni ini. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan surgawi tanpa alasan, dan sebagai hasilnya tidak dapat segera membalas. Petik 2 Kata-kata ini menyebabkan semua orang menjadi heran. Mereka semua merasa agak aneh. Wuh, kenapa aku merasa seperti pria di dalam api surgawi yang melakukannya dengan sengaja? Bukankah itu dianggap sebagai jenis provokasi? Beberapa orang ragu. Pada saat yang sama, ada beberapa makhluk berdarah murni di Cakrawala yang mengungkapkan ekspresi berat. Jantung mereka berdetak kencang, karena mereka merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka mengerti senior mereka ini. Kali ini, situasinya kemungkinan besar akan menjadi kacau. Mereka memiliki perasaan bahwa badai yang mengerikan akan datang. Besiaplah, kita akan mundur. Senior akan membalik tempat ini secara terbalik dan menghasilkan hasil yang sangat buruk. Salah satu makhluk membuat penilaian ini. Si Hao saat ini duduk di atas artefak magis, terus memulihkan tubuhnya. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat sekeliling. Dia sedang mencari kesempatan untuk pergi. Namun, dia memperhatikan bahwa ada banyak mata yang masih terfokus pada tubuhnya. Setiap gerakan yang dia lakukan sedang diamati. Jelas bahwa dia telah menjadi target banyak ahli tertinggi. Semua ini disebabkan oleh teknik yang berharga. Terlepas dari buku berharga perunggu, mungkin ada orang lain yang mengenali teknik kunpeng. Sudah cukup membuat banyak orang menjadi gila dan rela mengambil risiko. Si Hao diam-diam memikirkan segalanya, berulang kali mengamati lingkungan, dan kemudian memeriksa lukanya sendiri. Dia tidak bisa menahan nafas. Setelah konflik dibuat, akan ada pertempuran berdarah yang mengerikan. Hong! Hamparan cahaya berapi tersebar ke bawah. Kelompok pembudidaya berteriak dan berguling-guling di langit. Mereka telah disambar api, dan sebagai hasilnya, artefak mereka yang berharga mulai membelah diri dan tubuh serta tulang mereka dibakar. Inilah tepatnya cahaya berapi-api yang dihamburkan laki-laki itu. Itu terlalu kuat, segera setelah sesuatu melakukan kontak dengannya, itu akan berakhir dengan kehancuran. Orang-orang yang tertimpa musibah dan meninggal di tempat ini. Si Hao tercengang. Orang ini sengaja melakukan ini. Dia sengaja melemparkan tempat ini ke dalam kekacauan. Benar saja, bahkan seorang ahli tertinggi pun marah. Dua dari cucunya dihancurkan oleh api, memicu kemarahannya. Membunuh. Ketika karakter seperti ini mengambil tindakan, itu secara alami menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Artefak berharga muncul, menghasilkan gelombang kejut yang membentang jauh ke kejauhan. Lebih banyak orang sekarang terjebak dalam. Ini tidak terjadi di dalam medan perang. Tidak ada lagi pagar atau simbol untuk melindungi siapapun. Selama pertempuran berlangsung, langit akan dipenuhi dengan cahaya dari teknik yang berharga. Tidak sulit bagi tempat ini untuk jatuh ke dalam kekacauan yang menghancurkan. Hong. Akhirnya, beberapa ahli tertinggi berpartisipasi. Sengaja atau tidak sengaja, mereka semua mulai mengambil tindakan. Si Hao menggigil dalam hati. Dia memperhatikan bahwa ada beberapa orang yang mendekati posisinya untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk menghadapinya. Ini bukan pertanda baik, kekacauan hebat mulai terjadi. Sementara itu, cahaya berapi api pria misterius itu melonjak, memunculkan hamparan api sejati. Itu menelan menuju lokasi Si Hao dan memperluas cakupan kekacauan ini. Apa yang dia coba lakukan? Si Hao bingung. Dia tidak bisa terlalu memikirkan hal-hal saat ini. Ada beberapa orang yang mencoba mengambil keuntungan dari krisis ini untuk membuatnya kesulitan. Teknik-teknik berharga yang mengerikan turun seperti awan gelap dan benar-benar mengelilingi tempat ini. Si Hao terpaksa mengambil tindakan. Saat dia berdiri di atas artefak magisnya, tubuhnya masih sedikit mengejutkan, lagi pula, lukanya tidak ringan. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah perisai muncul, menghalangi di depannya. Ini adalah kemampuan surgawi kura-kura hitam. Tangan kanannya membentuk jejak yang berharga. Ombak laut bergolak, dan seekor kura-kura hitam berkelana di sepanjang perairan. Sebuah penghalang cahaya yang sangat besar diangkat, menghentikan simbol pendek banyak serangan. Saudaraku, jangan bertindak dulu. Ketika segalanya menjadi sedikit lebih kacau, kita akan mengambil kesempatan untuk merebut hidupnya. Laba-laba emas membuka mulutnya dan berbicara diam-diam ke arah para ahli tertinggi dari pegunungan Divin Arcaik. Dia akan memulai pembantaian besar. Saudara laba-laba emas, jangan lupa bahwa di tempat ini, alam kultivasi kita sama dengan miliknya. Jika kita bersilangan pedang, ada risiko kematian, salah satu dari mereka berbicara. Dia terluka serius dan hampir mati. Banyak tulangnya patah juga. Sebagai ahli tertinggi, jika kita bahkan tidak bisa membunuh orang yang terluka seperti ini, maka kita lebih baik mati. Petik 2. Buku berharga perunggu tidak diteruskan di dunia nyata, dan teknik kunpeng sudah cukup untuk membuat setiap sekte menjadi gila. Keduanya dimiliki oleh satu orang, sehingga secara alami menyebabkan bencana besar. Meskipun mereka tidak memiliki murid ganda dan tidak bisa memastikan bahwa Si Hao pasti memahami teknik kunpeng, mereka masih memiliki kecurigaan mereka. Ini masih merupakan fakta yang menakutkan. Di langit, laki-laki dalam api surgawi terus memperluas cakupan kekacauan, menyebabkan tempat ini mengalami kekacauan yang lebih besar. Si Hao memperhatikan bahwa banyak orang secara sukarela bergabung dengan keributan, mengambil keuntungan dari kekacauan untuk membuat gerakan mereka. Banyak aura kuat mulai mendekat di sekitarnya. Hong! Akhirnya, ada seorang ahli tertinggi yang mengambil tindakan. Tidak diketahui siapa itu sebenarnya, karena individu telah menyembunyikan dirinya. Serangan itu sangat mengerikan. Tempat ini mulai beraksi. Si Hao menghela nafas, dia terpaksa mengambil tindakan. Dengan hal-hal yang mencapai tahap ini, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia segera menyesuaikan tubuhnya. Cahaya meletus dari dalam matanya. Penatua Zong, besiaplah untuk mengambil tindakan. Jika kesempatan muncul dengan sendirinya, kita akan menyingkirkan saudara lelaki batu itu. Kita tidak bisa membiarkannya terus hidup. Nenek Si Hua berbicara dengan lembut. Pandangannya sangat dingin. Nona muda, mata Penatua Zong berkedip dengan simbol emas. Nona muda seharusnya tidak menemui masalah untuk saat ini. Gunakan kutukan yang paling kuat untuk memastikan seranganmu membunuh. Selain itu, jejak aslinya harus dihilangkan. Jika dia benar-benar memiliki teknik kunpeng, maka itu akan menjadi kekayaan abadi bagi sekte saya, Nenek Si Hua menginstruksikan dengan hati-hati. Tempat ini penuh dengan aksi, namun, para ahli tertinggi yang mengambil tindakan adalah semua monster tua yang licik. Tidak ada yang akan dengan mudah mengambil risiko bahaya, dan mereka semua mengambil keuntungan dari kekacauan untuk bergerak. Ketika orang lain bergerak, mereka kemudian akan menyerang, kombinasi serangan ini membuat Si Hao dalam bahaya besar. Tak satu pun dari mereka yang menunjukkan diri. Mereka semua ingin membunuh Si Hao selama kekacauan. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama dan mengekspos diri mereka pada risiko paling besar. Mereka takut Si Hao membalik dan keluar tepat sebelum kematiannya. Mereka berkelompok dan bergerak bersama. Jenis perang kacau ini membuat Si Hao sangat menderita, karena tidak mungkin baginya untuk menemukan musuh utamanya. Dia melepaskan dengusan dingin, simbol berkedip di matanya, dan dua sinar cahaya keluar dari mereka ketika dia mengamati seluruh medan perang. Pada saat berikutnya, tubuh Si Hao meletus dengan api surga yang meluap, membuatnya tampak seperti vermilion bird yang humanoid. Dia melayang di udara dan mengunci laba-laba emas besar di kejauhan. Dia langsung menyerang. Karena dia tidak dapat menemukan setiap musuh satu persatu, maka dia akan mulai dari sumbernya. Dia akan membunuh satu untuk memperingatkan ratusan. Di dalam hatinya, Danoro Iblis dan sekte penyelamat surga telah mengukir nama mereka ke dalam daftar hitamnya. Ketika dia bertarung dengan ganas melawan Si Yi, ini adalah dua kelompok yang diam-diam mencampuri dan menyerangnya. Mereka sudah lama membangkitkan amarahnya, jadi jika diberi kesempatan, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tidak baik. Ekspresi laba-laba emas berubah. Baru saja, dia juga telah mengambil tindakan, tetapi dia akan selalu mundur jauh di luar medan perang dengan setiap serangan. Sekarang setelah lokasinya terbuka, dia punya firasat buruk. Karena hal-hal sudah mencapai titik ini, ahli tertinggi laba-laba emas tidak lagi peduli pada hal-hal kecil seperti reputasi. Dia berbalik dan pergi, secara mengejutkan mundur bukannya berkelahi. Kerumunan gempar. Ini adalah seorang ahli agung yang agung dan luar biasa, namun dia takut akan pemuda ini. Dia memilih untuk menghindari pertempuran, menyebabkan hati banyak orang bergetar. Ketika mereka melihat ini, semua orang tiba-tiba mengerti betapa Si Hao telah meningkat dalam kekuasaan. Dia sekarang benar-benar tak tertandingi dalam bidang kultivasi ini, membuat bahkan para ahli tertinggi merasakan ketakutan yang menahan. Kekuatan dan keagungan macam apa ini? Tanpa menyebutkan hal lain, hanya tindakan laba-laba emas mundur bukannya berkelahi sudah cukup untuk mengguncang daerah gurun. Ini hanya menambah kejayaannya. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Si Hao berteriak keras, sosoknya seperti kilatan merah tua. Fourfold Barage Archive Vermillion Bert dilepaskan, menutupi langit saat dia mendekat. Bab 384 Pengorbanan Langsung. Hong! Itu hanya satu serangan, namun seluruh langit meletus dengan aksi. Simbol merah memenuhi udara saat burung Vermillion melesat menembus langit. Di sekitar sayapnya yang cerah dan indah, lampu warna-warni merah melonjak seperti magma. Laba-laba emas menghela nafas dan mempersiapkan diri untuk pertempuran. Dia tahu bahwa, Saudara Dao, ini pasti tidak akan membantunya. Mereka hanya saling menggunakan satu sama lain. Mereka semua berharap seseorang untuk mengambil tindakan terlebih dahulu sehingga mereka bisa masuk setelahnya untuk keuntungan pribadi. Ketika laba-laba emas membuka mulutnya, aliran putih surgawi yang membawa kilau berkelap-kelip mengalir keluar. Fluktuasi yang sangat menakutkan dilepaskan saat melonjak melintasi langit untuk menghalangi burung surgawi merah. Sebuah cahaya yang berapi api berkedip. Api burung Vermillion turun dan benar-benar membuat, aliran, ini terbakar. Area ini diselimuti api luar biasa yang berderak. Jelas bahwa ini bukan aliran yang sebenarnya, melainkan sutra laba-laba. Itu berkilau dan tembus cahaya, serta sangat fleksibel, membuatnya sulit untuk dihancurkan. Sayangnya, api dari burung Vermillion adalah kutukannya. Mata laba-laba emas besar itu dingin. Meskipun dalam bentuk manusia, ketika membuka mulutnya, sutra laba-laba terus-menerus keluar seperti sungai. Kali ini, sutra laba-laba yang dia keluarkan berbeda. Itu tidak lagi putih dan berkilau, melainkan sutra yang diwarnai kabut berdarah. Itu merah seperti gumpalan darah. Sejumlah besar ditembakkan, dan itu berubah menjadi kabut. Laba-laba emas awalnya tidak beracun dan dikenal sebagai laba-laba suci. Namun, jika mereka bisa berevolusi, mereka masih bisa mendekati ekstrim. Kabut berdarah menyelimuti udara dan berubah menjadi simbol aneh. Saat mereka terjalin di langit, kabut-kabur mulai berkeliaran ke arah si Hao. Sepertinya itu akan mengunci teknik Vermillion Bird-nya. Ini adalah teknik laba-laba emas. Dengan memurnikan darah laba-laba emasnya dan menggabungkannya dengan kabut mayat racun kuno, itu bahkan bisa membunuh para ahli tertinggi. Itu sangat tajam dan terbunuh dengan serangan tanpa bentuk. Si Hao tercengang. Pada tingkat kultivasi ini, agak meremehkan menggunakan racun, namun, sekali digunakan, itu akan selalu menghasilkan efek yang mengejutkan. Akibatnya, dia sangat berhati-hati. Dia mengeluarkan artefak magis untuk menguji air. Ketika melakukan kontak dengan sutra laba-laba berdarah, itu langsung membusuk dengan suaraci. Racun yang sangat kuat, itu terbentuk dari simbol, namun itu bisa menghancurkan artefak berharga dan membahayakan daging pembudidaya lainnya. Petik 2. Si Hao menghindari kabut berdarah dan mengaduk api surgawinya. Rentetan empat kali lipat arcaik Vermillion Bert ditampilkan hingga batasnya, dan api surga yang meluap segera mengalir turun. Dia ingin benar-benar membakar kabut ini. Namun, api tampaknya tidak begitu efektif. Meskipun kabut berdarah sutra laba-laba terbakar, setelah cukup lama berlalu, itu masih belum musnah. Laba-laba emas melepaskan desisan panjang. Dia menggunakan sutra laba-laba darah dan racun untuk menjebak burung Vermillion. Pada saat yang sama, ia mengungkapkan bentuk aslinya. Delapan kaki laba-laba lurus sempurna menusuk ke depan seperti delapan tombak emas. Si Hao mengirim lengan kanannya keluar. Itu berubah menjadi sayap burung merah dan membawa cahaya yang berapi-api. Dengan suara kiang, itu bertabrakan dengan simbol emas. Ekspresi ahli tertinggi laba-laba emas berubah tiba-tiba dan dengan cepat mundur. Itu hanya satu serangan, namun kakinya segera menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Itu bahkan belum putus, namun laba-laba itu sudah merasakan ketakutan yang luar biasa. Si Hao terjun ke bawah sambil terbungkus cahaya merah. Keturunannya menyebarkan sebagian dari kabut berdarah. Dia bergegas menuju laba-laba emas untuk melepaskan serangan paling kuat. Peng! Pada akhirnya, keduanya masih melakukan kontak, bertabrakan dengan sengit. Laba-laba emas sangat terguncang, dan retakan muncul di salah satu kakinya, tampaknya hampir meledak. Ini membuat kelopak mata mereka yang menonton melompat. Pertarungan mereka baru saja dimulai, namun laba-laba emas telah menderita kerugian besar. Di depan tubuh kuat Si Hao, ia hampir kehilangan salah satu kakinya. Posisi mereka berubah saat mereka terjerat seperti monster. Beberapa puluh serangan kemudian, darah menetes dari mulut laba-laba emas, dia hampir hancur berkeping-keping dari telapak tangan Si Hao. Pada saat inilah semua orang benar-benar mengerti betapa kuatnya kedua saudara batu itu. Di bawah alam kultivasi yang sama, membunuh ahli tertinggi bukanlah masalah. Laba-laba emas membuka mulutnya dan meludahkan artefak berharga. Itu membentuk perisai emas, dan dengan suara kengkiang, itu memblokir serangan lawannya. Tubuh Si Hao terluka parah, jadi dia tidak ingin memperpanjang pertempuran ini. Dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Dia mengaktifkan serangan empat kali lipat Arcaik Vermillion Bird, mengubah dirinya menjadi burung dewa berbentuk manusia. Cahaya merah segera meletus. Kaca. Beberapa serangan kemudian, perisai emas hancur dan laba-laba terbang keluar. Itu menghirup udara dingin. Adik laki-laki Stoney terluka parah, namun dia masih sangat gagah berani. Jika dia berada pada kondisi puncaknya, seberapa menakutkan dia? Ini adalah pertanyaan yang direnungkan oleh setiap ahli tertinggi saat ini. Mereka percaya bahwa mulai hari ini, selama Si Hao diberi waktu yang cukup, prospeknya tidak akan terbatas. Tidak ada seorang pun di wilayah gurun yang bisa menghentikan kemajuannya. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Dia tidak ingin membuang waktu. Serangan ganas menerobos pertahanan laba-laba emas dan akhirnya memungkinkannya untuk mendekat. Ekspresi laba-laba emas berubah. Itu dengan cepat terbang mundur, tetapi pada akhirnya, itu masih tidak bisa melepaskan diri dari Si Hao. Dengan serangan ganas, kakinya patah dan terlepas dari tubuhnya. Laba-laba itu segera mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Ekspresi semua orang berubah. Pakar tertinggi laba-laba emas akan menderita kekalahan besar. Namun, tepat ketika Si Hao hendak melepaskan serangan yang bahkan lebih ganas, panggung menyala dengan cahaya kemasan. Beberapa bola cahaya kemasan muncul, dan mereka secara bersamaan menembakkan sutra laba-laba emas. I. Formasi delapan laba-laba. Beberapa ahli tertinggi berteriak kaget. Delapan bidang cahaya sangat mencolok. Kedelapan laba-laba emas mengepung Si Hao dan melontarkan tatapan dingin. Mereka terus-menerus memuntahkan darah, sehingga membentuk delapan bola cahaya. Jaring laba-laba emas terbentuk. Itu menyilaukan seperti bintang-bintang dan berkedip-kedip dengan cemerlang. Selain itu, delapan bola cahaya membentuk delapan simbol, masing-masing terletak pada posisinya masing-masing di dalam jaring. Formasi delapan laba-laba, juga dikenal sebagai formasi laba-laba emas delapan trigram, adalah formasi ganas dan terkenal milik danauro iblis. Itu telah menjebak dan membunuh dewa di masa lalu, memberikannya reputasi yang sangat mengejutkan di era kuno. Ini jelas bukan formasi besar asli, tapi itu masih formasi kuno dengan jiwa formasi. Setelah dilepaskan, angin kencang akan bertiup dan kekuatan surgawi yang luas akan melonjak. Cii! Selain jaring laba-laba yang bersinar dan mengunci dunia, delapan simbol terus-menerus melepaskan bulu laba-laba emas. Mereka terjalin seperti jarum di mana-mana di langit. Kilatan melintas di mata Si Hao. Ketika dia bertarung melawan Si Yi, inilah yang menyerangnya. Jika bukan karena kebangkitan tulangnya yang tertinggi, membiarkan kekuatan surgawinya menyebar, dia akan berada dalam bahaya besar. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Saya harus segera membunuhnya, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Itu karena lukanya lebih buruk dari yang dia harapkan. Terus-menerus menggunakan teknik Vermillion Bird yang sombong memberikan beban yang cukup besar pada tubuhnya, dan pada saat ini, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dengan suara sua, Si Hao memasuki formasi. Api dao dan api Vermillion Bird keduanya meletus untuk membakar formasi emas yang hebat ini. Namun, formasi ini tahan terhadap air dan api. Artefak berharga sulit untuk dipatahkan. Kedelapan simbol itu sangat istimewa, memiliki kemampuan untuk melenyapkan semua zat materialistis. Si Hao mengalami banyak masalah dalam formasi besar. Laba-laba emas besar mencibir dan melepaskan serangan paling ganas. Delapan simbol berkedip, dan di dalam formasi besar, rantai besar memanjang dan menutupi segalanya. Itu akan menjebak Si Hao sampai mati. Anak muda, pada akhirnya, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Kamu masih terlalu muda dan lemah. Itu berbicara dengan tenang. Jika pihak lain tidak terburu-buru, maka itu tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, apa yang terjadi segera setelah membuat wajahnya membeku? Sepuluh lorong surgawi muncul di sekitar Si Hao, dan mereka kemudian mulai menghasilkan cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Pola kuno mulai terjalin. I, tidak bagus. Laba-laba emas terkejut. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Semua lorong surgawi laba-laba dilepaskan, dan mereka bergemas sebagai tanggapan. Hong, pada saat berikutnya, lorong-lorong surgawinya terbakar. Helai demi helai kekuatan surgawi bangkit dan bergegas menuju jalan surgawi Si Hao. Apa yang sedang terjadi, tidak hanya laba-laba emas yang ngeri, bahkan para pembudidaya lainnya ketakutan melampaui kepercayaan. Lorong-lorong surgawi laba-laba emas meraung, terbakar hebat saat nyala api surgawi mendidih. Pengorbanan hidup, seseorang berteriak keras, ekspresi semua orang berubah. Laba-laba emas berteriak sedih. Ia menyadari bahwa lorong-lorong surgawinya telah menyatu dan tidak bergerak sedikitpun. Seolah-olah itu akan dipersembahkan sebagai korban hidup. Awalnya, Si Hao mempelajari dao di bawah pohon willow dan mengembangkan sepuluh lorong surgawinya untuk menempa jalan baru ini. Saat itu, terlalu banyak tanda dan risiko buruk, jadi dia tidak menggunakannya. Namun, dia tidak pernah menyerah dalam hal ini. Selama waktu luangnya, dia masih akan bereksperimen dan dengan sungguh-sungguh memolesnya. Dia meraba-raba jalannya melalui jalan yang menakutkan, dan pada saat ini, dia tiba-tiba mengungkapkannya, laba-laba emas berteriak sedih. Bagian surgawinya tenggelam, dan tubuhnya sendiri dibakar oleh cahaya yang berapi-api. Kekuatan surgawi terus meningkat dan memasuki lorong surgawi Si Hao. Cahaya surgawi warna-warni yang menguntungkan dan menyelaukan terbang berturut-turut. Adegan ini benar-benar mengerikan. Bahkan para ahli tertinggi merasa tubuh mereka menjadi dingin. Mengapa saya merasa mirip dengan pohon katail iblis dari Saman Kuno? Dia merebut esensi surgawi orang lain untuk terus memperkuat tubuhnya sendiri, gumam seseorang. Ketika kalimat ini diucapkan, banyak orang langsung merasakan jantung mereka berdebar kencang. Selama era kuno, pohon katail iblis telah melepaskan pembantaian yang benar-benar membawa malapetaka. Hanya setelah semua orang suci bergandengan tangan dan seluruh dunia menawarkan dukungan mereka akhirnya padam. Tidak. Laba-laba emas berteriak dengan sedih, tetapi itu tetap tidak berguna. Pengorbanan hidup terjadi terlalu cepat. Mereka berada di dalam delapan trigram jaring laba-laba dengan sutra laba-laba yang menghubungkan mereka bersama, menjadikannya situasi terbaik untuk pengorbanan. Laba-laba emas menyatu dengan lorong surgawinya dan mulai menguap juga. Itu berubah menjadi untayan cahaya warna-warni yang cemerlang sebelum memasuki sepuluh lorong surgawi Si Hao. Itu menjadi lebih lemah dan lebih lemah, dan akhirnya, itu berubah menjadi abu bersama dengan formasi emas, menghilang dari tempat ini. Ketika bagian terakhir dari roh sejati mencoba melarikan diri, Si Hao menjentikan pergelangan tangannya, menghasilkan pagoda pemadam jiwa. Dengan suara Hong, itu turun, memadamkannya. Pakar tertinggi laba-laba emas telah meninggal, membuat semua orang ketakutan. Tubuh bersinar Si Hao duduk di atas artefak magis. Sepuluh lorong surgawinya berputar-putar, bertebaran di untayan sutra demi untayan. Ini adalah esensi surgawi, yang dapat digunakan untuk menyehatkan tubuhnya. Daerah ini sangat kacau. Banyak orang terjebak dalam pertempuran, tetapi pada saat ini, semuanya menjadi tenang. Si Hao awalnya terluka parah dan mengejutkan, tetapi ketika pertarungan lain pecah, kekuatannya tampak tetap konyol seperti sebelumnya. Ini adalah laba-laba emas besar yang kita bicarakan, namun digunakan sebagai korban hidup. Yang paling menakutkan semua orang adalah bahwa dia tampaknya telah memperoleh beberapa manfaat besar dari pertempuran itu. Esensi surgawi memasuki tubuhnya seperti gelombang, memberi nutrisi pada tubuhnya dan membuatnya mekar dengan cahaya yang berharga. Dengan setiap pertarungan, saudara batu kecil itu tampaknya menjadi lebih luar biasa. Apakah dia benar-benar akan menjadi tak tertandingi? Banyak master sekte merasa gugup, dan mereka yang mengambil tindakan secara rahasia menjadi semakin tidak tenang. Pemuda ini terlalu kuat, di masa depan, siapa yang bisa menghentikannya? Cahaya warna-warni yang menguntungkan mengalir dari sepuluh lorong surgawi. Mereka semua mengalir ke tubuh si Hao, mengisi kembali dirinya yang terluka. Luka-lukanya mulai sembuh bahkan lebih. Seluruh tubuhnya menjadi berkilau, tembus cahaya, dan dipenuhi dengan kemegahan surgawi. Tidak lama kemudian, si Hao berdiri. Apa yang membuat semua orang terdiam adalah begitu dia membuka mulutnya, seteguk darah terbatuk keluar. Sepertinya luka-lukanya sulit untuk pulih, tapi ini adalah kondisi di mana dia baru saja menggunakan ahli tertinggi sebagai korban hidup. Apakah dia mengejek semua orang, atau apakah tubuhnya benar-benar dalam kondisi yang mengerikan? Wajah orang banyak menjadi jelek. Itu adalah satu hal yang mereka tidak bisa melawan si Hao dalam kondisi terbaiknya, tetapi jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkannya ketika dia tidak bisa berdiri dengan benar, maka wajah seperti apa yang mereka tinggalkan? Wajah nenek Si Hua menjadi sedih. Dengan suara rendah, dia berkata, Penatua Zong, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengakhirinya? Saya benar-benar tidak ingin melihat pemuda ini lagi. Karena dia bukan milik sekte kita, dia pasti akan membawa masalah besar cepat atau lambat. Pemuda ini benar-benar berbakat di luar kepercayaan. Dia tidak peduli dengan tawaran yang diberikan oleh Heaven mending sekte dan tidak mau bergabung dengan mereka. Ini melahirkan niat membunuh di dalam hati wanita tua itu. Jika itu adalah pemuda biasa, maka dia tidak akan terlalu peduli. Namun, semakin dia mengerti dan mengamatinya, semakin dia menjadi takut. Bakat luar biasa yang melengkung seperti surga ini pasti akan mempesona dunia. Bahkan mungkin mempengaruhi prospek sekte besar tertinggi. Bab 385 Maksud Pedang Suci Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya sambil berdiri di atas artefak magis. Ini tidak palsu, dan dia tidak berniat, memancing, lawan-lawannya. Luka-lukanya sangat serius. Pertarungannya melawan si Yi telah meninggalkannya dengan cedera internal dan eksternal yang hampir melumpuhkan. Individu dengan dua murid itu sangat menakutkan. Pertempuran dengan dia telah menyebabkan bahkan tubuh sekuat si Hao menderita kerusakan. Di luar cedera yang ditimbulkan oleh lawannya, ia masih memiliki cedera yang berbeda. Ada lubang besar di dadanya yang sepertinya telah dipotong terbuka. Ada beberapa tulang yang patah di daerah itu. Tulang makhluk tertinggi dihidupkan kembali dari stimulasi, dan saat membunuh lawannya, itu juga melukai tubuhnya sendiri. Tulang yang sebenarnya belum sepenuhnya tumbuh, jadi masih belum sepenuhnya di bawah kendalinya, menghasilkan hasil yang mengerikan ini. Si Hao mengerutkan kening. Dia ingin kembali ke dunia nyata, tetapi dia harus pergi ke salah satu tempat yang ditunjuk untuk meninggalkan dunia spiritual ini. Terlalu sulit untuk menerobos kelompok orang ini sekarang. Dia bisa merasakan banyak tatapan tidak menyenangkan ditujukan padanya. Ada lebih dari satu ahli tertinggi dalam kelompok ini, jadi pertempuran berdarah tidak dapat dihindari jika dia ingin membebaskan diri dari tempat ini. Satu-satunya lapisan perak adalah dia bisa merasakan lautan energi surgawi di dalam dirinya setelah membunuh laba-laba emas besar, dan itu mempercepat pemulihan tubuhnya. Jika metode murid ganda tidak begitu menantang surga, energi esensinya akan sangat melimpah saat ini. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, obat-obatan yang berharga secara daging saja tidak cukup, dia masih butuh waktu. Dia harus menggunakan kekuatan dasarnya sendiri untuk perlahan-lahan merawat luka-lukanya, dan hanya dengan begitu dia dapat kembali ke kondisi puncaknya. Pertempuran besar masih terjadi di surga. Pri Yue Chan dan laki-laki dalam api surgawi membawa kehancuran yang mengerikan. Mereka melebihi jumlah kekuatan yang bisa ditampung tempat ini beberapa kali dan mengganggu hukum alam di wilayah ini. Wajah perwujudan domain berubah. Ini berbahaya bagi alam dewa kekosongan, dan kekacauan seperti itu dapat membuat hukum alam dari alam ini tidak stabil. Saat itu, justru karena kekuatan penghancur yang berlebihan dari dua bersaudara batu itulah dia turun dan ikut campur, menunda pertarungan mereka sampai sebulan kemudian di dalam Sky Battlefield. Saat ini, perwujudan domain ingin menghentikan mereka, tetapi dia menahan diri. Pemenang di antara keduanya mungkin akan segera diputuskan. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit ketakutan yang mengkhawatirkan. Kedua saudara batu sudah cukup mengejutkan, namun masih ada dua orang ini. Penampilan mereka benar-benar menakjubkan, dan semua orang merasa seolah-olah mereka telah kembali ke zaman kuno yang gemilang. Si Hao perlahan bergerak sambil berdiri di cermin berharga suani. Dia dengan hati-hati mengambil tindakan pencegahan saat dia mencari cara untuk pergi. Cii! Garis cahaya hijau terbang keluar dari kerumunan dan turun seperti jejak besar. Itu membawa kabut cahaya yang lebat dan melepaskan fluktuasi yang kuat. Si Hao menembakkan telapak tangannya. Lampu hijau diledakkan dengan suara honglong, dan sembilan karakter kuno berkilau. Suara gemuruh bisa terdengar saat kilat terjalin dan membentuk penjara. Sayangnya, ada terlalu banyak orang, jadi dia tidak bisa melihat siapa yang melepaskan teknik berharga ini. Tidak diragukan lagi itu adalah ahli tertinggi, karena ini bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh individu biasa. Si Hao mengulurkan telapak tangannya. Bintang-bintang muncul dari tengah telapak tangannya satu demi satu, membentuk apa yang tampak seperti alam semesta luar angkasa. Busur petir mengalir di antara mereka, menghasilkan pemandangan yang brilian dan mengejutkan. Ketika dia membalikkan tangannya, dunia kecil di telapak tangannya mengelilingi sembilan karakter itu. Keduanya bertabrakan, dan dengan suara hong, petir bergemuruh dan langit berguncang. Bintang-bintang itu semuanya adalah bidang listrik. Mereka menghancurkan jebakan dan bahkan melenyapkan sembilan karakter. Selain itu, jejak diekstraksi untuk mengekspos orang yang menyerang. Apakah kamu masih ingin mengambil tindakan? Mengapa Anda tidak datang ke sini dan bertarung dengan adil? Aku bahkan akan memberimu cacat, si Hao mendengus. Jejak hijau berkedip-kedip di tangannya. Semua orang terkejut. Teknik semacam ini sangat tidak biasa. Pemuda ini benar-benar memiliki kehadiran yang tak tertandingi. Dia benar-benar bisa mengekstrak jejak untuk menemukan penggunanya. Semua orang menggigil dalam hati. Mereka berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan lagi dan tidak lagi bertindak sembarangan. Si Hao tidak mencari musuhnya karena dia ingin pergi secepatnya. Namun, ini secara alami sangat berbahaya. Dia baru saja bergerak ketika artefak berharga lain muncul untuk menekannya. Itu adalah kulit binatang dengan enam karakter emas kuno di atasnya. Itu membunyikan suara dentang dan melepaskan cahaya yang menyala-nyala dan menyelaukan. Kulit binatang itu agak kusam, tetapi enam karakter kuno di atasnya terlalu cemerlang. Mereka seperti enam matahari kecil saat mereka mekar dengan cahaya. Suara pedang beradu juga bisa terdengar. Niat pedang suci. Seseorang di sini berteriak kaget, dan ekspresi banyak orang berubah. Sepotong kulit binatang ini ditinggalkan oleh seorang suci kuno, dan niat pedang diukir di atasnya. Itu bisa dianggap sebagai harta karun yang besar, serta artefak pembunuhan besar yang terlarang. Kulit binatang itu ditinggalkan untuk generasi selanjutnya, dan biasanya, niat pedang yang luar biasa akan dipelajari. Meneliti itu akan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan diri dan memahami teknik dao orang suci. Pada saat yang sama, itu juga merupakan artefak yang berharga. Ketika digunakan untuk menghadapi musuh, seolah-olah niat pedang suci yang tak terkalahkan itu muncul kembali. Itu dikenal sebagai artefak berharga terlarang dan dapat digunakan untuk memberikan pukulan pamungkas. Namun, ketika itu benar-benar digunakan sebagai senjata ofensif, cukup sedikit niat pedang itu akan habis. Jumlah yang dikonsumsi kemudian akan jauh melebihi ketika mereka menggunakannya untuk belajar. Tidak ada seorang pun di sini yang mengharapkan seseorang untuk menggunakan niat pedang seorang suci dan mengeluarkan kulit binatang purba seperti ini. Ini jelas merupakan langkah yang mendominasi. Kulit binatang buas ini bukanlah artefak magis biasa, melainkan setara dengan serangan dari orang suci kuno. Biasanya, Si Hao tidak akan takut sama sekali karena ini adalah alam dewa kekosongan. Dia praktis tak terkalahkan di sini, tetapi segalanya berbeda karena dia terluka parah. Ketika orang-orang kudus kuno bersaing untuk mendapatkan supremasi, beberapa individu yang sangat menakjubkan muncul yang dapat memindahkan gunung dan mengeringkan laut, memetik bintang dari langit, dan menangkap bulan. Mereka memiliki kekuatan besar yang langka bahkan di tahun-tahun kuno ketika tidak ada kekurangan ahli yang menembus batas mereka. Simbol pada kulit binatang itu menyala. Enam karakter itu seperti formasi mantra, dan segera setelah itu, suara sutra yang dilantunkan bisa terdengar. Cahaya pedang yang menyilaukan di retas keluar. Kulit kepala semua orang mati rasa. Satu serangan ini saja sudah mengungkapkan bahwa ini adalah kekuatan kuno yang luar biasa. Kekuatan yang bisa meninggalkan niat pedang benar-benar memiliki asal yang hebat. Sebuah pedang melayang di udara. Seluruh dunia kehilangan warna, dan matahari dan bulan menjadi redup. Teriakan para dewa dan iblis terdengar di udara. Ketika si hau mengangkat tangannya, api merah mulai mengamuk. Serangan empat kali lipat arcaik vermilion berterbang keluar dan berbenturan dengan pancaran pedang. Seluruh langit mulai bergetar dan bergemuruh. Ini seperti pertarungan lintas waktu untuk melawan orang suci. Meskipun mereka direduksi ke tingkat yang sama, kekuatan kuno yang agung masih sangat mencengangkan. Ini pasti pantas mendapatkan reputasinya. Ekspresi kerumunan menjadi serius. Itu karena setelah serangan ini, tubuh si hau mulai bergetar. Darah mulai merembes keluar dari lukanya, dan cairan merah terang muncul di sudut bibirnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Tubuhnya terluka parah. Bertahan sampai titik ini benar-benar tidak mudah. Wu, individu yang tersembunyi ingin memanfaatkan cederanya untuk perlahan-lahan membuatnya lelah sampai mati. Ada orang yang bergumam, dan beberapa orang mengangguk. Jelas bahwa bukan satu orang yang akan mengambil tindakan, melainkan beberapa ahli tertinggi menyerang berturut-turut. Mereka akan menyerang satu demi satu untuk perlahan-lahan menguras si hau yang terluka parah. Potongan kulit binatang ini sangat tidak biasa. Niat pedang yang tercatat di dalamnya sangat dalam. Jauh di atas langit, Peri Yue Chan, yang sedang bertarung dalam pertempuran hebat, mengungkapkan ekspresi terkejut. Yue Chan, kamu memiliki pedang abadi di tanganmu, namun kamu peduli dengan niat pedang semacam ini. Laki-laki dalam nyala api surgawi berkata pada dirinya sendiri. Matanya menunjukkan ekspresi tertarik, dia punya perasaan bahwa kulit binatang ini tidak sederhana. Si hau telah lama menutup matanya. Dia kemudian dengan cepat mengulurkan tangannya untuk meraih kulit binatang itu. Individu dalam kegelapan tidak ingin mundur sekarang. Kulit binatang itu menyala, dan enam karakter emas kuno meletus dengan cahaya surgawi. Mereka kemudian dipadatkan bersama untuk membentuk satu simbol. Kali ini, yang terbang keluar bukanlah pancaran pedang melainkan hamparan simbol. Seolah-olah satu juta tentara dao beresonansi bersama saat mereka menenggelamkan lokasi si hau, menariknya ke arah kulit binatang itu. Betapa menakutkan, niat pedang kuno orang suci ini terlalu kuat. Bagaimana tepatnya kekuatan seperti itu muncul, dan bagaimana itu tertinggal di kulit binatang. Itu sebenarnya masih bisa menghasilkan kemampuan surgawi semacam ini. Semua orang terkejut. Kulit binatang buas ini tidak hanya berisi niat pedang yang ditinggalkan oleh seorang suci, tetapi itu adalah artefak berharga yang sangat kuat. Pada saat ini, simbol terkonsentrasi membungkus diri di sekitar si hau untuk membatasi dia di dalam kulit binatang. Pengaruh sosok dalam kegelapan itu tidak kecil, dan dia tidak ragu untuk menggunakan artefak magis tingkat ini sama sekali. Dia ingin menekan si hau dan mengambil teknik kunpeng serta buku berharga perunggu untuk dirinya sendiri. Jika si hau dalam kondisi puncaknya, dia secara alami tidak akan terjebak. Namun, dia saat ini terluka parah, jadi dengan niat pedang kuno dan artefak binatang yang berharga, peluang pihak lain sebenarnya cukup bagus. Dengan suara hong, si hau ditarik di depan kulit binatang itu. Tubuhnya menyusut dan tersedot ke dalam kulit binatang. I, ada dunia kecil di dalam kulit binatang. Pada titik kritis yang paling berbahaya ini, kesadaran spiritual si hau merasakan fakta ini. Lagipula itu tidak biasa dan akan menyegelnya di dalam. Kulit binatang ini agak istimewa. Si hau membuka sepuluh lorong surgawinya dan melepaskan gelombang kekuatan yang mengamuk. Namun, dia menemukan bahwa masih ada sejumlah besar ki pedang yang turun. Itu terlalu menakutkan. Ini tidak kalah dengan pukulan yang dia tukarkan dengan si Yi. Kekuatan besar kuno ini benar-benar menakjubkan dan menakjubkan selama tahun-tahun kuno. Ding! Teriak si hau. Dia mengunci ruang di sekitar mereka dan menolak niat pedang. Dia batuk seteguk besar darah, bukan karena dia tidak bisa menghadapi serangan ini, tapi karena tubuhnya terlalu lemah saat ini. Pada saat yang sama, bagian tengah kulit binatang itu bersinar. Dunia kecil di dalamnya terbuka untuk menyedotnya. Dia melihat sekilas dunia kecil yang samar. Ada beberapa karakter yang bersinar terang, tapi dia hanya punya waktu untuk melihat dua dari mereka, yaitu, Six, dan, Dao. Apa? Si hau menjadi takut dan ekspresi wajahnya berubah. Dia merasa bahwa binatang buas ini istimewa dan bahkan mungkin menakjubkan. Pada saat itu, dia menggunakan seluruh energinya untuk mengeluarkan sepuluh lorong surgawinya dan mengunci semuanya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan teknik kunpeng, dan dengan suara Hong, dia melepaskan diri dari isapan. Si hau tidak kalah dari pertarungan hebatnya melawan si Yi. Dia batuk setegup darah, tetapi pada akhirnya, dia berhasil menyebarkan niat pedang dan menekan kulit binatang itu. Itu menjadi redup dan melayang ke bawah. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya dalam satu gerakan sebelum menyimpannya. Yi, tunggu, potongan kulit binatang itu berbagi karma denganku. Di surga, pria misterius yang bertukar serangan dengan Priyue Chan mengerutkan kening. Hatinya terasa agak kosong, perasaan ini cukup aneh dan asing. Individu yang baru saja kehilangan kulit binatang adalah seorang pembudidaya longgar. Dia adalah seorang ahli tertinggi yang kuat, dan kulit binatang itu seharusnya miliknya, namun ketika itu ada di tangannya, mengapa itu tidak memiliki fluktuasi yang mengerikan sekarang ketika dia menggunakannya. Dia merasa bahwa pasti ada beberapa misteri mendalam lainnya yang tersembunyi di dalam kulit binatang itu, tetapi sekarang telah disita oleh si Hao. Tuan dan Nyonya, dia sudah batuk darah terus-menerus. Jika kita tidak bertindak sekarang, apa yang kita tunggu? Seseorang bertanya. Beberapa garis cahaya terbang keluar, semuanya milik para ahli tertinggi. Namun, tidak ada tubuh mereka yang sebenarnya muncul, karena mereka masih tersembunyi. Mereka mencoba melelahkan si Hao sampai mati. Mereka semua orang tua dan licik. Tak satupun dari mereka bersedia mengambil risiko bahaya, dan mereka semua berharap untuk menyingkirkan si Hao dengan cara yang paling pasti. Weng! Tiba-tiba, si Hao merasakan telinganya berdenging. Pikirannya menjadi kosong, dan jiwanya hampir terbelah dua. Pada saat berikutnya, tidak hanya sepuluh lorong surgawinya terbuka, lorong surgawi dagingnya juga bersinar dengan sendirinya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Mereka membentuk cincin surgawi yang gemerlap. Pada saat yang sama, delapan atau sembilan sinar cahaya ahli tertinggi di sekitarnya tiba. Mereka semua dihancurkan oleh cincin surgawi dan dibubarkan. Tubuh si Hao bergetar hebat saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Tatapannya sangat dingin saat dia menghadapi putaran serangan ini. Ketika dia bertarung melawan si Yi, siapa yang berani bertindak seperti ini? Ini adalah kekuatan kutukan, yang sangat misterius. Dia dengan dingin melihat ke arah tertentu. Setelah itu, si Hao memutuskan untuk mengabaikan semuanya. Seluruh tubuhnya menyala, pola surgawi emas berjajar di permukaan tubuhnya, dan ada garis-garis hitam yang melintas juga. Dia telah mengubah dirinya menjadi bentuk manusia kunpeng. Hong! Ini adalah jenis pemberontakan, dan terlebih lagi ledakan kemarahan. Si Hao bergegas menuju area langit itu. Banyak orang menjadi heran, dan mereka semua mulai mundur. Ekspresi Nenek Si Hua menjadi lebih tidak menyenangkan. Dia bukan orang yang mengambil tindakan, dan di permukaan, dia selalu berada di luar adegan, namun pada saat ini, pemuda itu bergegas ke arahnya. Kurang ajar, apa yang sedang Anda coba lakukan? Dia berteriak keras dan segera menggeser tubuhnya keluar untuk menyingkir. Namun, terlepas dari tindakan ini, di bawah kemarahan si Hao, kekuatan penghancur setiap tindakan sangat besar. Tangannya menghantam tubuhnya, meledakkannya. Selain itu, meskipun tubuh asli si Hao tidak pernah menabraknya, cahaya kemasan melonjak dalam angin kencang dan membentuk tangan yang hebat. Dengan suara apa yang hebat, itu menamparkan langsung ke wajahnya. Ini adalah teknik kunpeng yang selalu berubah. Wanita tua itu terbang secara horizontal, merontokkan beberapa giginya dan menyebabkan dia memuntahkan darah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, kemarahan, dan penghinaan. Bab 386 pakar tertinggi bergerak bersama. Kurang ajar, wanita tua itu berteriak. Dia ditampar wajahnya di depan semua orang ini oleh seorang pemuda. Mulutnya penuh darah, dan dia terlempar ke belakang cukup jauh. Ini benar-benar membuatnya terkejut dan marah. Kurang ajar, aku sedang memperbaikimu, dasar perempuan tua. Si Hao berbicara dengan suara dingin. Pihak lain telah mengganggu pertempuran yang menentukan secara rahasia dan ingin menyingkirkannya. Tidak peduli identitas seperti apa yang dia miliki, dia tetap tidak akan membiarkan itu berlalu. Wajah nenek Si Hua memerah karena malu. Dari sudut pandangnya, ini adalah jenis penghinaan. Dia berasal dari sekte mending surga dan merupakan ahli tertinggi yang disegani. Namun, dia berbicara dengan sangat kasar. Betapa memalukannya ini, itu benar-benar memalukan. Kamu benar-benar gila, apakah anda pikir anda adalah pemuda tertinggi yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena anda memenangkan satu pertempuran besar? Nenek Si Hua memarahi. Ketika Si Hao mendengar apa yang dia katakan, sedikit senyum dingin muncul di bibirnya. Aku bahkan tidak bisa membalas jika seseorang mencoba membunuhku. Perempuan tua, kamu ingin mati? Kerumunan terkejut. Nenek Si Hua menemani Pri Yue Chan dari Heaven Mending Sek. Dia terus-menerus menerima rasa hormat yang besar dari berbagai sekte di wilayah Gurun selama beberapa hari terakhir ini. Situasi ini membuat semua orang merasa agak khawatir. Si Hao sebenarnya berani mengambil tindakan seperti ini tanpa menahan diri. Ini jelas bukan masalah kecil. Apa yang terjadi? Banyak orang mulai mengembangkan kecurigaan. Mereka tidak tahu bahwa konflik telah terjadi antara Si Hao dan Nenek Si Hua. Petik terbalik. Dengan wilayah Gurun dalam kekacauan yang akan datang, bahkan makhluk Archaic Divine Mountains tidak berani menimbulkan masalah bagi sekte tertinggi seperti Heaven Mending Sek, namun seorang pemuda berani melakukan hal seperti itu. Tidak ada dendam di antara kami, namun kamu menyerang tanpa alasan. Bukankah ini kurang ajar? Wajah Nenek Si Hua jatuh. Dia memantapkan dirinya dengan tongkat kepala naga dan meraung ke arah langit, mengekspresikan kemarahannya. Wanita tua, tidakkah menurutmu wajah lamamu terlalu bengkak? Kamu ikut campur secara rahasia saat aku dan Si Yi bertarung, dan barusan, kamu melepaskan serangan yang begitu kejam. Apakah Anda pikir saya buta? Kamu pikir siapa yang kamu tipu dengan berpura-pura tidak bersalah? Si Hao memarahi. Ketika Nenek Si Hua mendengar ini, lapisan es sepertinya menutupi wajahnya. Dia jelas tidak muda lagi, tapi dia masih benci disebut Nenek Tua oleh orang lain. Wajahnya menjadi semakin tertunduk. Sekelompok omong kosong, dia berteriak sambil tampil tenang dan tenang. Tiba-tiba, Si Hao bergerak. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju wanita tua itu dengan membunuh. Namun, langit bergetar, dan ahli tertinggi Heaven Mending Sekte tampaknya menghilang tanpa jejak. Si Hao tidak bergerak. Dia tiba-tiba menjadi kaget dan berkata pada dirinya sendiri, Void Beast Skin. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika Stoney Country Capital di lelang, Void Beast Skin dijual dengan harga yang mengejutkan. Itu bahkan menarik Sekte Mending Surga, jadi pada akhirnya, itu mungkin jatuh ke tangan wanita tua ini. Kamu akan membayar harganya hari ini tidak peduli harta macam apa yang kamu miliki. Si Hao berkata dengan keras. Siu. Garis cahaya kemasan terbang melewatinya. Itu adalah panah dengan bulu-bulu kemasan. Ini melepaskan fluktuasi yang mengejutkan, dan riak terus menyebar keluar menuju bagian bawah punggungnya. Orang lain mengambil tindakan, dan ini tanpa diragukan lagi adalah ahli tertinggi juga. Sudah ada orang-orang yang menyerang secara rahasia sebelumnya, dan sekarang Sekte Mending Surga juga dilempar, mereka menjadi lebih tak kenal takut. Akibatnya, mereka menggunakan metode ganas ini. Sua. Si Hao menyingkir. Panah emas menembus langit seperti garis pelangi. Dengan suara Pu, itu menembus beberapa pembudidaya yang tidak terlibat. Mereka segera meledak, dan tubuh dan jiwa mereka hancur. Jelas betapa menakutkannya panah ini. Ada banyak orang di sini. Ketika serangan seperti ini terbang di udara, secara alami akan menimbulkan korban. Banyak orang menjadi ketakutan dan dengan cepat menyingkir karena takut menjadi orang lain yang mati secara sial. Pada saat yang sama, langit bergemuruh dan awan gelap turun. Itu sangat luas dan mulai menekan ke arah Si Hao. Ini adalah penggemar besar. Itu sepenuhnya hitam dan menutupi segalanya. Awan turun dan menghalangi langit saat mengelilingi Si Hao. Kipas hitam besar itu bergetar dan berhamburan ke bawah kanopi hujan. Itu sangat menakutkan dan aura yang dihasilkannya sangat mencengangkan. Kipas angin itu terbuat dari simbol kuno yang kompleks dan misterius, dan kekuatan penghancur yang dihasilkannya sangat menakjubkan. Ada banyak orang lain yang menderita serupa. Banyak tangisan terdengar pada saat yang sama, dan seperti sapuan-sapu, suara pili pala terdengar saat mereka semua mati dengan menyedihkan. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Dia tahu bahwa para ahli tertinggi dalam persembunyian tidak bisa menahan diri lagi. Mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya dan mencuri harta karun di tubuhnya. Dia mengayunkan tinjunya ke langit. Gelombang pancaran api meletus, menyembur keluar seperti magma. Ini adalah hasil dari serangan empat kali lipat Arcaik Vermillion Bert menjadi satu serangan. Itu sangat tirani, seolah-olah itu berasal dari makhluk kuno tertinggi. Gelombang api merah panas, burung Vermillion melebarkan sayapnya, dan api surgawi yang memenuhi langit semuanya terkondensasi menjadi satu simbol. Itu mendistorsi langit saat menabrak kipas hitam besar. Hong! Kekuatan intens dan simbol tak berujung berubah menjadi sinar cahaya tak terbatas. Seolah-olah sebuah bintang besar telah meledak, mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Penggemar ini sangat tangguh. Itu pecah menjadi beberapa bagian dengan sendirinya, dan seolah-olah bermain bersama dengan serangan si Hao, itu berubah menjadi matahari hitam yang meledak. Simbol menutupi langit, dan suara mantra kuno terdengar di udara. Mereka meletus di sini dan mulai menyerang semuanya. Betapa ganasnya! Semua orang berteriak keheranan. Bahkan artefak berharga langka seperti ini tidak disimpan sebagai cadangan. Mereka benar-benar ingin menimbulkan luka yang lebih besar pada luka-lukanya. Ini benar-benar serangan yang hebat, dan semua orang bisa melihat bahwa kipas yang berharga itu adalah benda langka. Si Hao menghela nafas. Teknik Archaic Physiusten benar-benar menggoda. Untuk mendapatkan apa yang dia miliki, orang-orang ini bahkan tidak keberatan menghancurkan senjata berharga tertinggi. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Di bawah pukulan energi, dia mulai mundur. Meskipun dia memasang penghalang, tubuhnya masih terhuyung-huyung, dan darah terus mengalir dari bibirnya. Bukan karena serangan ini terlalu kuat, melainkan karena orang-orang tua ini terlalu licik. Mereka jelas berusaha membuatnya lelah sampai akhirnya mereka bisa membunuhnya. Murid Si Hao kedinginan saat mereka berkeliaran dengan membunuh. Para ahli tertinggi ini bertekad untuk membunuhnya, dan mereka akan terus menyerangnya sampai mereka bisa melakukannya. Ini adalah orang-orang yang setuju secara kebetulan karena situasinya. Mereka semua menggunakan teknik yang sangat menguras energi mereka atau mengeluarkan teknik berharga yang terlarang. Mereka tidak ingin segera membunuh Si Hao, tetapi sebaliknya ingin membuatnya lelah dengan setiap serangan untuk menambah luka-lukanya. Anak muda, sepertinya roh-roh yang sama ini juga tidak bisa mentolerirmu lagi. Mari kita lihat bagaimana ini berakhir untukmu. Nenek Si Hua muncul dari kehampaan. Senyum dingin yang mengejek muncul di wajahnya. Hal lama, mengapa kamu tidak membersihkan lehermu dan menunggu giliranmu di samping? Kata Si Hao. Dang. Pada saat ini, bel berbunyi panjang dan berlarut-larut, seolah-olah mata air yang jernih membasahi hati semua orang dengan perasaan santai. Namun, bagi Si Hao, suara bel ini seperti pisau tajam yang mengiris jantungnya. Hamparan simbol muncul di langit, mengelilinginya. Jiwa Si Hao bergetar. Dia merasa bahwa kekuatan kutukan ini familiar, karena menyerang jiwanya. Seharusnya sekte mending surga mencoba membunuhnya. Pada saat ini, tubuhnya mulai bergoyang maju mundur dan dia hampir jatuh. Lautan kesadarannya mulai naik dan turun. Rasanya seperti dia akan dibelah. Heng. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Area di antara alisnya bersinar dengan cahaya. Pada saat yang sama, cahaya surgawi di tubuhnya mulai berubah menjadi kuali kecil. Puluhan ribu kuali mulai mengalir melalui dagingnya. Pada saat yang sama, energi esensinya juga membentuk kuali kecil, cemerlang, dan emas. Mereka melonjak dengan cahaya keberuntungan dan menerangi kepalanya dengan cahaya yang cemerlang. Ji, orang yang sangat kuat. Bahkan tidak banyak individu di antara raja-raja bangsawan yang tak tertandingi yang bisa memperbaiki cahaya suci di tubuh mereka menjadi simbol Dao, namun dia masih hanya di alam ukiran. Seseorang berteriak kaget. Area di antara alis Si Hao bersinar. Energi esensinya membentuk kuali emas kecil untuk melawan kutukan itu. Pintu masuk kuali melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan dan membentuk serangan tanpa bentuk. Membunuh. Pada saat ini, ada orang lain yang mengambil tindakan berturut-turut juga. Ini semua adalah ahli tertinggi, dan mereka semua sangat berhati-hati, mengambil tindakan sambil menyembunyikan diri. Artefak berharga segera melayang di udara dan simbol menutupi langit. Suara tulisan Suci Agung segera terdengar. Artefak berharga dari berbagai sekte segera menenggelamkan daerah ini dan membentuk lautan bencana. Ayah, cepat dan bantu. Bisakah kamu menyelamatkannya? Di atas kereta Kaisar, Huo Lingar memohon kepada Kaisar. Jelas bahwa dia sangat khawatir. Jalan seseorang harus dilalui sendiri. Karena dia berani bertarung dengan intens di sini, dia harus menghadapi semua bahaya kejam yang mengikutinya. Jika dia cukup kuat untuk membantai sebuah jalan, maka dia adalah naga sejati di antara manusia. Jika dia mati di sini, maka itu berarti dia tidak cukup baik. Kaisar Api secara mengejutkan mengucapkan kata-kata ini dan tidak mengambil tindakan. Si Hao sangat kelelahan. Dia melepaskan sepuluh lorong surgawi, dan mereka membentuk cakram surgawi yang cemerlang untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, itu tidak cukup, dan dia sekarang diambang kehancuran. Jelas bahwa dia telah menderita sejumlah besar kerusakan. Untungnya, kecepatannya sangat cepat. Saat dia berkelok-kelok di udara, dia berhasil menghindari sejumlah besar serangan. Sepertinya kalian semua akan terus menganggapku sebagai seseorang yang mudah diganggu kecuali aku membunuh beberapa. Si Hao menjadi marah. Meskipun terluka parah, dia masih tidak akan mentolerir ini tanpa pembalasan. Cii! Ketika panah emas lain terbang, matanya berkembang dengan cahaya dan melepaskan dua sinar cahaya. Semua orang terkejut menemukan bahwa dua kuali emas kecil muncul di dalam pupilnya. Mata itu menyapu ke segala arah dengan kesadaran surgawi yang sangat kuat, menyebabkan banyak orang bergidik dalam hati. Kamu adalah orangnya, Si Hao mengeluarkan raungan rendah. Dia telah lama menemukan jejak beberapa orang, terutama yang terus-menerus menembakkan panah pembunuh dari busurnya. Kali ini, dia akhirnya menemukan tubuh aslinya. Membunuh. Laut hitam muncul di bawah kaki Si Hao. Semua orang terkejut mengetahui bahwa dia telah berubah. Ada simbol di sekujur tubuhnya, seolah-olah itu adalah kulit terluar. Gelombang suara Dao terus bergemuruh juga. Dia tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Meskipun dia terus menerus batuk darah dari mulutnya, dia masih dengan paksa mengembangkan teknik kunpeng hingga batasnya. Gelombang laut hitam dan kekuatan bulan melonjak. Dia naik ke langit dan bergegas ke depan dengan membunuh. Kamu. Sosok dengan busur emas besar di tangan muncul dari kehampaan. Jelas bahwa individu ini tidak tenang, dan ekspresi terkejut dapat terlihat di wajahnya. Meskipun dia adalah seorang ahli tertinggi, dia mengerti dengan jelas betapa menakutkannya si Hao. Dia pertama-tama membunuh saudara lelaki batu yang mulia dan mempesona, lalu dia membunuh ahli tertinggi laba-laba emas. Sekarang, dia mengarahkan pandangannya padanya, jadi itu adalah tanda bencana yang jelas. Rekan-rekan orang yang berpikiran sama, kita tidak bisa membiarkan kejahatan kekerasan ini berlangsung di depan mata kita. Kita semua harus mengambil tindakan dan menekannya di sini. Nenek Si Hua berbicara dari kejauhan. Dia ingin menyingkirkan pemuda ini sesegera mungkin, karena dia benar-benar membuatnya khawatir. Cahaya surgawi terbang keluar satu demi satu dari para ahli tertinggi. Serangan-serangan ini sangat menakutkan, dan karena banyaknya penyerang, tempat ini meletus dengan kekacauan. Namun, langkah si Hao berikutnya membawa kejutan besar. Tangannya bergabung, dan seekor ikan kun hitam sepanjang satu inci naik ke udara. Serangan itu penuh dengan kekuatan bulan tanpa batas saat ia bergegas keluar. Membunuh. Sinar cahaya yang berbeda semuanya dilenyapkan oleh sapuan ekor ikan ini. Ini hanyalah teknik tertinggi dalam teknik yang berharga. Itu benar-benar menakjubkan. Biayanya, bagaimanapun, adalah lebih banyak darah terbatuk keluar dari mulut si Hao. Tubuhnya yang terluka tiba-tiba terhuyung-huyung, tetapi dia terus bergerak maju tanpa mengubah arah. Tangan kirinya terbuka untuk membentuk cakar peng emas berkilau dan mengulurkan tangan. Istirahat. Pakar tertinggi itu berteriak, busur besar di tangannya meletus dengan banyak sinar cahaya untuk meniup kembali si Hao. Namun, di bawah mata semua orang yang terkejut, tangan kiri si Hao yang tampak seperti tangan peng emas merobek busur besar dalam sekejap, dan bahkan salah satu lengan ahli tertinggi terkoyak. Dengan suara Pu, darah memercik keluar dan lengannya terlepas. Dia melepaskan tangisan yang menyedihkan. Jarak antara keduanya telah ditutup, dan mereka praktis bersentuhan. Pakar tertinggi ini meledak dengan simbol dan mulai menggunakan semua jenis teknik terlarang untuk melawan si Hao. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari seratus pukulan. Ini semua adalah serangan dengan artefak berharga dan kemampuan surgawi. Si Hao terguncang sampai dia batuk lebih banyak darah, tetapi orang lain pada akhirnya masih terbunuh. Dia dicabik hidup-hidup menjadi beberapa bagian. Dengan flip tangan si Hao, pagoda penekan jiwa muncul dan menabrak roh sejatinya, melenyapkan kesadaran surgawinya. Semua orang terkesiap, ini tidak hanya membunuh satu di dalam Void God Realm, tetapi individu itu juga setara dengan mati di dunia nyata. Hanya cangkang daging yang tersisa. Terlepas dari apakah itu pagoda penekan jiwa atau jarum penghancur jiwa, keduanya adalah harta langka yang benar-benar dapat membunuh para pembudidaya yang datang ke dunia ini. Si Hao diam dan tidak bergerak. Dia mengedarkan simbol ajaib dari catatan primordial sejati untuk merasakan gangguan di udara dengan hati-hati. Dia ingin membunuh nenek si Hua. Bab 387 Sapu. Sial. Ketika bel berbunyi sekali lagi, perasaan riang dan santai melanda semua orang. Namun, bagi si Hao, ini adalah pukulan mematikan yang ditujukan langsung ke jantungnya. Namun, efektivitasnya tidak lagi besar karena kekuatan kutukan itu diblokir di luar. Pakar tertinggi mengambil tindakan lagi. Dari waktu ke waktu, cahaya yang mengalir akan melonjak dan teknik yang berharga akan turun. Si Hao mengalami kesulitan beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia menghindari semuanya. Ayah, dia kehilangan terlalu banyak darah. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Huo Lingar sangat khawatir dan memohon agar Kaisar Api mengambil tindakan. Tenang, ada banyak hal yang bisa diperoleh ketika berjuang antara hidup dan mati, dan ini bahkan mungkin menjadi cara baginya untuk mengasah dirinya sendiri. Yang terbaik adalah jika dia menghadapi kesengsaraan semacam ini sendirian. Kaisar Api menjelaskan dengan suara yang dalam. Individu lain yang sangat tenang tanpa mengungkapkan emosi apapun adalah Kaisar Batu. Dia duduk di atas kereta Kaisar Kuno tanpa bergerak. Satu-satunya perubahan pada sosoknya adalah matanya yang meledak dengan cahaya surgawi setiap kali dia membuka matanya. Pada kenyataannya, ada beberapa di sana yang agak takut pada keduanya, atau mereka akan lama mengambil tindakan. Orang-orang ini semuanya agak dekat dengan Kaisar Manusia, tetapi mereka merasa bahwa Kaisar memberi perhatian khusus pada lingkungan mereka. Hong! Cahaya api memenuhi langit. Ada seorang ahli tertinggi yang mengeluarkan nyala api bawaannya. Satu, itu merah seperti magma, dan terbakar begitu hebat sehingga ruang itu sendiri mulai bergetar saat dengan cepat melilit lokasi si Hao. Semua orang terkesiap. Ini adalah api dao bawaan, dan itu menelan segalanya seperti laut raksasa. Latar belakang ahli tertinggi ini tidak dangkal, itu kemungkinan adalah burung surgawi dengan penguasaan dao api. Yang sangat mengejutkan adalah si Hao segera duduk. Empat burung surgawi merah mulai berputar di sekelilingnya. Mereka menyerap api lidi langit dan memurnikan esensi sejatinya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menyehatkan tubuhnya. Hebat! Dia sebenarnya menggunakan esensi api untuk dirinya sendiri. Meskipun para ahli tertinggi ini berada di pihak yang berlawanan dan ingin mencuri teknik kunpengnya, mereka masih mendesah kagum, merasa bahwa si Hao agak luar biasa. Rekan pembudidaya, mengapa kita tidak menyerang bersama? Kita harus menangkapnya lebih awal untuk menghentikan tindakan gila dan bencananya. Nenek Si Hua membuka mulutnya. Dia berhenti di udara setelah bergerak cukup jauh. Baiklah, kita akan bergerak bersama dan menangkapnya lebih awal. Para ahli tertinggi menyatakan persetujuan mereka satu demi satu. Mereka masih agak tercerai berai, karena tidak ada dari mereka yang mau mempertaruhkan nyawa. Sekarang seseorang memimpin seperti ini, beberapa orang secara alami ingin lebih banyak orang untuk pindah dan mendapatkan harta si Hao. Situasi si Hao tidak baik, tekanan yang dia hadapi menjadi semakin besar. Pedang perunggu yang sangat tajam terbang keluar dan terus-menerus menyebarkan pancaran pedang, menenggelamkan lokasi di mana si Hao berdiri. Hong, sebuah labu kuning berkilau muncul dan berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang. Sumbat di bagian atas labu ditarik, melepaskan untayan demi untayan kabut. Itu seperti gua hitam karena mulai melahap segalanya. Labu itu akan menyedot si Hao ke dalam. Au hou. Kiongki muncul. Bentuk makhluk itu mirip dengan campuran antara harimau dan lembu, dan itu terbentuk dari simbol berwarna darah. Tanduk tumbuh di kepalanya, dan bulu tajam berwarna merah tua menutupi seluruh tubuhnya. Sayap besar memanjang dari tubuhnya. Teriakannya mengguncang langit. Ini adalah teknik berharga yang sangat kuat dan sangat hidup, seolah-olah Kiongki sejati sedang menerkam. Suara Honglong terdengar, sebuah kapal kayu yang sangat mengintimidasi menabrak dan memancarkan untayan cahaya gelap. Itu penuh dengan energi aneh, seolah-olah membawa sekelompok dewa dan iblis. Setelah diperiksa lebih dekat, ada banyak patung di kapal yang melepaskan garis-garis cahaya gelap. Sepertinya para dewa dan iblis kuno sedang dihidupkan kembali. Ini adalah artefak berharga yang aneh, dan saat ini, itu menghantam dan menghancurkan jalannya. Cii. Cahaya kemasan merobek langit, seekor burung dewa emas melebarkan sayapnya dan dengan ganasnya terjun ke arah Sihau. Ini juga merupakan kemampuan surgawi yang kuat yang digunakan oleh helang petir legendaris. Itu hanya sepersekian detik, namun Sihau telah menderita serangan para ahli tertinggi dari semua sisi. Tempat ini meletus, dan akan segera dihancurkan. Perwujudan domain mengerutkan kening. Jumlah kerusakan ini mengganggu keseimbangan tempat ini. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama, hal itu mempengaruhi stabilitas area ini dan mungkin dapat menyebabkan terganggunya hukum alam tempat ini. Sihau berada dalam bahaya besar. Dengan begitu banyak orang yang mengelilinginya dan mereka semua menggunakan teknik yang mendalam dan misterius, dia benar-benar bergantung pada kehidupan dengan seutas benang. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menenun masuk dan keluar dalam kemampuan surgawi dan teknik berharga. Hong! Hanya dalam beberapa saat, burung vermilion terbang keluar dari telapak tangannya untuk melawan pedang perunggu. Sepertinya itu akan memperbaikinya saat keduanya terjalin. Dengan suara kiang, dia juga mengeluarkan heaven transforming bowl. Itu mulai berputar dan bergegas menuju langit. Mangkuk itu mengikat dirinya ke pintu masuk lubang labu kuning yang berkilau itu, menghalangi, gua hitam, itu, membuatnya untuk sesaat tidak dapat mempengaruhi Sihau. Jelas bahwa ini bukan solusi permanen. Labu tanah dengan ganas mengguncang dan melepaskan diri dari heaven transforming bowl dan bergabung kembali dengan pertempuran kematian yang kacau ini. Hou! Sihau mengeluarkan raungan. Sejumlah asap yang tampaknya tak berujung muncul dari belakangnya. Peng bersayap emas yang besar terbang keluar, menciptakan suara gemuruh yang besar. Sosoknya yang besar mengguncang langit dan bumi yang tak terbatas. Apakah teknik kun peng akhirnya terungkap? Yi, tunggu, ini hanya peng bersayap emas yang hebat, tapi kekuatannya tidak lemah sama sekali. Betapa kuatnya? Tidak bagus, bentuknya seperti peng emas, tetapi kekuatannya adalah kun peng. Mundur. Orang-orang di sini berteriak ketakutan, tetapi sudah terlambat. Kiongki di langit terkoyak oleh burung peng, dan simbolnya tersebar di mana-mana. Pada saat yang sama, garis-garis hitam muncul di tubuh peng emas. Kekuatannya menjadi lebih besar saat perlahan berevolusi menjadi kun peng dan menyerang elang petir. Ledakan hebat terjadi, petir menari-nari dan listrik mengalir keluar seperti lautan. Peng menukik, menghancurkan segalanya. Setelah menghancurkan semua teknik berharga ini, itu kemudian memasuki masa orang. Ah! Seseorang berteriak sedih, kehilangan lengan dan sebagian telapak kaki. Teknik kun peng tak tertandingi, segera menimbulkan luka parah pada dua atau tiga orang. Jika mereka tidak memiliki simbol penyelamat hidup, mereka pasti akan mati karena serangan ini di sini. Wajah si Hao menjadi pucat. Meskipun dia mengalahkan Kiongki dengan kekuatan dan mendominasi orang lain, dia masih terluka parah pada akhirnya. Setelah melepaskan serangan ini, lapisan keringat menutupinya dan tubuhnya menjadi dingin. Yang paling menakutkan adalah kapal kayu itu. Tampaknya membawa dewa dan iblis dalam jumlah tak terbatas saat ia bergegas. Kabut dalam jumlah tak berujung melonjak di sekitar sosok tak berujung di atas, dan angin buruk meraung marah. Apa ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti ada yang tidak beres. Tinjunya menghantam keluar, tetapi ketika itu membuat kontak, rasanya seperti sedang memukul kapas. Para dewa dan iblis terus mengaum, kabut terus naik, dan pergerakan kapal kayu tidak berhenti. Dia tidak bisa mengubah arahnya sama sekali. Yi, itu kutukan lain. Si Hao merasa ngeri, ini adalah kapal kayu yang penuh dengan dewa dan iblis. Simbol terjalin, dan kemudian mulai terbakar sendiri. Helayan cahaya gelap muncul dan tersebar ke bawah. Si Hao merasa bahwa struktur ini terlalu aneh. Kekuatan surgawinya sebenarnya tidak dapat dihalangi, dan itu terus menghabiskan energinya. Seolah-olah hantu turun. Istirahat, Si Hao menggunakan catatan primordial sejati, menggunakan simbol yang paling adil, lembut, dan primitif untuk melawan. Hong. Akhirnya perahu kayu ini hancur berkeping-keping dan kobaran api juga padam. Kemudian menghilang dari tempat ini. Penatua Song, bukankah kapal hantu dewa cukup untuk menyingkirkannya? Itu salah satu yang terbaik di antara kutukan. Nenek Si Hua mentransmisikan suara secara diam-diam. Raut khawatir terlihat di wajahnya. Ini agak aneh. Baru saja, dia tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua teknik dan kekuatan. Dia punya cara untuk bertahan bahkan melawan kekuatan kutukan. Ini benar-benar sulit, namun, saya masih memiliki lebih banyak metode. Penatua yang tersembunyi itu berbicara dengan tenang. Cahaya jahat berkedip di matanya. Haha. Suara tawa keras ditransmisikan dari langit. Pria misterius yang bertarung melawan Priyue Chan mengungkapkan sosok buram. Semua orang terkejut mengetahui bahwa dia masih sangat muda, tidak lebih tua dari 16 atau 17 tahun. Kakak Si, bagaimanapun juga kamu cukup tangguh, berani bertarung melawan sekte mending surga sekarang. Mengapa kamu tidak bergabung denganku, dan aku membantumu menyingkirkan wanita tua yang menjijikan itu. Dia tidak lupa untuk mencoba dan mengikat Si Hao bahkan saat bertarung dalam pertempuran hebat. Ketika Nenek Si Hua mendengar apa yang dikatakan, pembuluh darah didahinya mulai berdenyut. Pemuda misterius ini terlalu penuh kebencian, benar-benar berani memanggilnya seperti itu. Namun, dia benar-benar tidak berdaya. Begitu banyak ahli sekte besar telah mencoba untuk menyingkirkan pemuda ini, namun pada akhirnya, dia hanya menjadi semakin kuat. Menuju ini, Si Hao hanya mendengus dingin. Dia benar-benar mengabaikan tawaran ini. Membunuh. Akhirnya, Nenek Si Hua pindah sendiri. Kelopak kristal yang berkilau memenuhi langit, dan aroma tercium di udara. Setiap kelopak tunggal mengandung kekuatan membunuh saat mereka terbang tanpa henti menuju Si Hao. Wanita tua terkutuk, kamu benar-benar menjijikan. Sudah begitu tua, namun anda masih mengeluarkan kelopak bunga ini. Apakah anda masih berpikir bahwa anda adalah seorang wanita muda? Mulut Si Hao sangat tajam. Nenek Si Hua sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia adalah ahli tertinggi yang dimuliakan dan dihormati yang berasal dari sekte mending surga. Setelah memasuki wilayah gurun, bahkan master sekte akan memperlakukannya dengan hormat. Namun hari ini, dia disebut wanita tua yang menjijikan oleh dua pemuda. Saat itu, dia juga cantik dan penuh dengan masa muda, namun sekarang, apakah dia benar-benar tidak enak dipandang? Teman Dao dari sekte mending surga, izinkan saya menawarkan bantuan kepada anda. Situasinya benar-benar tidak terkendali. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak tertandingi setelah menang melawan murid ganda? Kita perlu mengajarinya bagaimana berperilaku dengan benar. Tepat pada saat ini, seorang ahli tertinggi mengungkapkan dirinya, tidak lagi menyerang sambil bersembunyi. Warisan heaven mending sekte panjang dan besar, dan dari zaman kuno sampai sekarang, mereka selalu berkembang dengan kemuliaan. Sekarang wilayah gurun menjadi kacau, jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengan mereka, maka manfaatnya tidak akan ada habisnya. Si Hao menutup matanya dan duduk di dalam kehampaan. Dia mulai mengatur napasnya seolah-olah tidak ada orang di sana. Helai demi helai simbol muncul di tubuhnya, terutama lengannya. Puluhan ribu garis cahaya warna-warni muncul. Ini adalah artefak magis surgawi, pelindung tangan. Artefak berharga untuk sementara mengangkat penghalang cahaya untuk memberinya waktu. Si Hao mengumpulkan energinya, bersiap untuk menggunakan kekuatan terbesar untuk memberikan pukulan fatal dan melarikan diri. Bunuh dia, nenek Si Hua berteriak dan menjadi yang pertama menyerang. Yang lain juga membuat gerakan mereka. Para ahli tertinggi mengungkapkan ekspresi serius, untuk sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka juga tidak lagi mau menyerang secara rahasia, dan mereka semua mulai mengerahkan segalanya ke dalam pertempuran ini. Sebuah Hong terdengar, tempat ini meledak dengan aksi. Enam atau tujuh sosok muncul dan menyerang Si Hao dari semua sisi. Pada saat yang sama, seorang penatua yang duduk di udara muncul. Dia mengeluarkan mesbah kecil dan mulai membakar kertas persembahan di depannya. Dia kemudian dengan cepat mengukir sosok kayu kecil yang menyerupai Si Hao dan melemparkannya ke dalam api. Yi, energi kutukan yang sangat kuat. Aku ingat saat itu ketika aku sedang dikejar, ada seseorang yang menggunakan kutukan semacam ini juga. Di langit, pemuda yang bertarung melawan Priyue Chan mengungkapkan ekspresi terkejut. Hong. Si Hao berdiri dan menyeka darah di sudut bibirnya. Seluruh tubuhnya bersinar, seolah-olah dia segera kembali ke kondisi puncaknya. Pilar berdarah menembus awan dan tampaknya mencapai langit. Pada saat ini, sepuluh lorong surgawi muncul di sekitarnya. Bagian surgawi dagingnya juga bersinar dan terintegrasi dengan yang lain untuk membentuk piringan abadi. Pada saat yang sama, dia tidak lagi menyembunyikan dirinya. Dia menciptakan kembali teknik kunpeng yang sempurna. Gelombang hitam melonjak dari bawah kakinya, dan api surgawi emas mengalir deras di atas kepalanya. Di bawahnya, seekor ikan kun menerobos permukaan laut dan berenang di sekelilingnya. Di atas kepalanya, trik matahari terbit di dalam cahaya api kemasan. Seekor burung surgawi muncul dari dalam. Ketika membuka dan menutup matanya, seluruh dunia mulai bergoyang. Datang, biarkan serangan ini mengakhiri semuanya. Si Hao berteriak keras. Dengan suara Hong, gaya bulan dan gaya matahari bergabung bersama. Teknik kunpeng didorong ke batasnya saat menyapu ke segala arah. Ini adalah penyempurnaan tertinggi, serangan yang dia lakukan dengan semua yang dia miliki. Kemampuan surgawi semacam ini lebih melelakan daripada beberapa ratus pertukaran dalam pertempuran besar, menghabiskan energi surgawi yang hampir tak ada habisnya. Namun, yang sangat mengejutkan adalah bahwa sepuluh lorong surgawi yang besar, serta lorong surgawi daging, mengelilinginya dan mendukung teknik kunpeng, memungkinkannya untuk mendatangkan malapetaka pada musuh-musuhnya. Uh! Seorang individu segera diledakkan di tempat. Orang itu bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan suara sebelum dia berubah menjadi gumpalan kabut berdarah. Ah! Dua orang lagi mulai retak inci demi inci. Mereka mati di udara dan dihancurkan menjadi pasta daging. Pada saat yang sama, kekuatan kutukan bergegas menuju si Hao. Namun, itu benar-benar didorong kembali, dan sesepuh yang duduk di samping altar kecil berteriak. Seluruh tubuhnya terbakar seperti sosok kecil yang telah dibakar sendiri belum lama ini. Surga! Apa yang terjadi? Kerumunan berteriak. Teknik kunpeng kali ini tidak ada bandingannya. Itu tidak ditutup-tutupi seperti di masa lalu, melainkan sepenuhnya ditampilkan oleh si Hao. Langit terbelah dan bumi terbelah. Bahkan beberapa tulangnya sendiri patah. Tiga dari ahli tertinggi menyerang meninggal. Si Hao mengeluarkan jarum penghancur jiwa dan membuangnya untuk melakukan eksekusi terakhir mereka. Betapa menakutkan, dia sudah terluka begitu parah. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Dia benar-benar merilis teknik yang hebat. Seseorang berteriak dengan takjub. Dengan keluar semua seperti ini, bukankah dia akan menghancurkan dirinya sendiri? Kamu, Nenek Si Hua Ngeri. Dia mengaktifkan Void Beast Skin dan memasuki kekosongan, ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun, pada saat ini, kekuatan si Hao mengguncang dunia. Sepuluh lorong surgawi dan lorong surgawi dagingnya muncul saat dia secara pribadi turun. Berapa kali dia masih bisa melakukan ini bisa dihitung dengan satu tangan. Membatasi. Suara si Hao sangat dingin saat dia mengunci tempat ini. Kemudian, dia menutup matanya untuk merasakan lokasi Nenek Si Hua. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Pada saat itu, semuanya di sini dalam keadaan statis. Tidak ada seorang pun selain dia yang bisa bergerak. Seolah-olah Raja Iblis telah turun dari surga. Peng! Si Hao menyeret seorang wanita tua dengan ganas keluar dari kehampaan dan mengungkapkan tubuhnya. Hanya pada saat ini ruang beku kembali normal. Kamu, Nenek Si Hua benar-benar ketakutan. Nenek Si Hua ditangkap. Banyak orang berteriak kaget. Pa! Pa! Si Hao tidak mengucapkan sepatah katapun. Satu tangan mengangkat Nenek Si Hua, dan tangan lainnya memberikan lebih dari sepuluh pukulan ke mulutnya. Dia dipukul sampai setegup giginya hancur, menyebabkan darah beterbangan kemana-mana. Ini adalah penghinaan total. Si Hao bisa membunuhnya, namun dia tidak segera melakukannya. Sebaliknya, dia terus-menerus memukul wajahnya lagi dan lagi di depan semua orang. Bab 388 tidak takut menuju surga mending sekte. Seluruh mulut Nenek Si Hua berlumuran darah. Dia menjadi tercengang. Siapa yang berani menggertaknya seperti ini? Mulutnya ditampar lagi dan lagi di depan begitu banyak orang. Anda harus mengerti bahwa dia berasal dari sekte mending surga, seseorang yang tidak ada yang berani memprovokasi. Dia mewakili warisan yang sangat besar. Kecil, kamu, wanita tua itu menjadi marah. Setelah tertegun sejenak, dia tersentak kembali ke kenyataan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Pa, Pa. Si Hao tidak menanggapi. Dia hanya mengangkat tangannya untuk memukul wajahnya. Kedengarannya sangat tajam dan jelas di telinga semua orang. Suara pipa ini terus-menerus terdengar dari wajah ahli tertinggi. Itu membuat banyak orang terenganga saat mereka menyaksikan dengan tak percaya. Pa. Saat tamparan terakhir mendarat di wajahnya, seluruh wajah wanita tua itu membengkak. Matanya berkobar-kobar, dan bibirnya bengkak sampai seperti batu ungu. Itu benar-benar pemandangan yang buruk untuk dilihat. Semua orang menjadi tenang. Hati mereka semua terguncang. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka membuka mulut, kebanyakan dari mereka segera menutupnya. Mereka semua tahu bahwa ini pasti masalah besar. Dia cukup berani untuk memukul bahkan ahli tertinggi dari Heaven Mendingsek. Mungkinkah ini dimaafkan? Teman kecil, seseorang harus belajar bagaimana memaafkan. Bersikaplah murah hati dan lepaskan teman Dao Sekte Surga Mending, Si Hua. Seorang tetua membuka mulutnya dan mulai memohon. Si Hao menembak dengan tatapan dingin. Kekuatan Sekte Mending Surga sangat besar, dan kemungkinan besar mereka akan memasuki wilayah gurun. Enyah! Si Hao hanya memiliki dua kata ini untuknya. Dia bahkan telah membunuh beberapa ahli tertinggi, jadi mengapa dia peduli untuk menyinggung satu lagi? Nenek Si Hua dan yang lainnya memperlakukannya dengan jahat, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Wajah sesepu itu menjadi pucat, tapi dia hanya bisa menahannya. Api melonjak di matanya, tapi dia hanya bisa diam-diam mundur. Dia tiba-tiba tidak muncul di sini-di sini. Itu karena bertindak seperti ini juga bisa dianggap membantu Sekte Mending Surga. Dia tidak ingin bertarung sampai mati melawan Si Hao di sini, karena semua orang bisa melihat betapa kejamnya dia. Dia praktis tak tertandingi. Lepaskan aku. Nenek Si Hua menggeram. Dia tidak pernah mengalami kehilangan seperti itu dan secara tak terduga mengalami siksaan seperti itu. Apakah Anda pikir Anda adalah seseorang yang hebat yang harus saya layani dan kemudian lepaskan? Si Hao mencemoh dengan dingin. Tangannya memegangi wanita tua yang penuh kebencian itu hampir memutar lehernya sampai mati. Anak muda, lepaskan aku. Kami akan berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nenek Si Hua berbicara dengan suara rendah, seolah-olah itu adalah suara nyamuk. Dia sudah turun ke posisi terendah. Apa katamu? Aku tidak mendengar. Si Hao berkata dengan suara keras. Kamu, sebuah cahaya setan muncul di mata wanita tua itu. Dia benar-benar tidak rela. Jika ini bukan Void God Realm, bagaimana dia mau berbicara dengan suara yang begitu lembut. Kamu, apa kamu? Setelah menggunakan kutukan dan cara jahat untuk melenyapkan saya, Anda masih ingin berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu pikir kamu siapa? Jadi bagaimana jika Anda berasal dari sekte mending surga? Mereka yang memprovokasi saya semua akan dibunuh tanpa kecuali. Si Hao berkata dengan dingin. Semua orang gusar secara emosional. Pemuda ini terlalu sombong, benar-benar membuat pernyataan seperti ini. Dia tidak memiliki niat rekonsiliasi dan sepertinya ingin memusnahkan semua orang di sini. Hahaha, tawa terdengar dari langit. Laki-laki di dalam api surgawi sangat kuat. Dia bertarung dengan Peri Yue Chan sambil mengamati apa yang terjadi di bawah. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia berkata, ini bagus. Pukulan yang bagus. Wanita tua itu pantas dipukul. Mungkin juga hanya memotongnya. Petik 2. Peri Yue Chan menghela nafas. Dia melirik Nenek Si Hua dan mengungkapkan sedikit rasa jijik. Jika dia telah melakukan dirinya dengan benar, maka itu baik-baik saja. Namun, dia melakukan hal-hal tanpa kemampuan dan akhirnya menodai reputasi Sekte Mending Surga. Laki-laki dalam nyala api surgawi menyerang sambil berkata, Yue Chan, lihat betapa tidak sedap dipandang pelayanmu. Sekte Heaven Mending sepertinya menerima siapa saja akhir-akhir ini. Meskipun itu mulia di masa lalu, sepertinya masih terdegradasi dari waktu ke waktu. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Jika kita berkultivasi bersama, kita akan terbang bersama dan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Cara bicaranya langsung dan lurus, membuat orang-orang yang mendengarnya tercengang. Hari ini, Si Hao tidak hanya mengungkapkan betapa cerobohnya dia, orang ini juga mengejutkan. Dia benar-benar ingin mengambil peri Surga Mending Sekte sebagai wanitanya sendiri. Nenek Si Hua bergumam, lepaskan aku. Meskipun Anda mungkin bisa untuk sementara melampiaskan sebagian kemarahan Anda, Anda harus tahu bahwa begitu Jenderal Sekte Surga Mending turun ke wilayah gurun, sebagai akibat dari memprovokasi sekte saya, mereka akan menghapus klan Anda, warisan, dan yang lainnya. Tidak akan ada yang tertinggal. Pah! Kali ini, tamparan Si Hao sangat sengit. Ketika jatuh, salah satu lengannya terlepas, mengeluarkan kabut berdarah besar. Kamu berani mengancamku. Aku, Si Hao, berjalan sendiri. Belum ada orang yang berani mengancamku dengan klan dan keluargaku. Karena kalian berani bertindak begitu penuh kebencian, kenapa aku tidak menyingkirkan kalian dulu? Suara Si Hao sedingin es, dan niat membunuh melonjak. Sejak dia muncul, dia bahkan tidak ragu untuk membunuh makhluk berdarah murni. Bagaimana dia akan menyerah pada ancaman seorang pelayan tua? Bahkan jika itu adalah Sekte Mending Surga yang diketahui membentang di beberapa daerah, mereka masih tidak bisa menggertaknya. Secara khusus, dia pasti tidak akan mentolerir ancaman yang ditujukan langsung ke bagian terdalam hatinya. Wajah Nenek Si Hua berkerut kesakitan. Dia telah kehilangan lengan, memberikan rasa sakit yang menusuk. Baik tubuh dan jiwanya menerima pukulan tajam. Penghinaan dan rasa sakit, keduanya bercampur menjadi satu, membuatnya ingin menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya. Ini terlalu memalukan. Dia kesal dan hampir gila. Jika dia bisa hidup, dia pasti akan membunuh Si Hao di dunia nyata. Apa bakat warping surga? Selama dia tidak diizinkan untuk tumbuh dewasa, dia tidak akan menjadi apa-apa. Uh! Sayangnya, dia saat ini berada di tangan Si Hao, jadi dia ditakdirkan untuk mengalami banyak penderitaan. Garis perak terbang melewatinya, dan lengannya yang lain terpisah. Itu hancur berkeping-keping di udara. Monster kecil, Nenek Si Hua berteriak. Dia tidak bisa menahan penderitaan. Baik pikiran dan tubuhnya sedang tersiksa sampai hampir amruk. Wanita tua yang menjijikkan, mulutmu tajam bahkan ketika kematian sudah dekat. Kakek ini akan mengajarimu cara bertingkah seperti manusia. Pada titik ini, Si Hao secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pah! Kali ini, ketika tamparan itu turun, dagu wanita tua itu terpotong. Dia sangat kesakitan sehingga dia menangis dengan sedih dan berjuang keras. Teman Dao, ada saatnya kamu harus menunjukkan belas kasihan. Pakar tertinggi lainnya membuka mulutnya. Suaranya agak sedih. Jelas bahwa mereka menyadari situasinya. Setelah menggunakan teknik Kun Peng yang paling gila, meskipun dia membunuh beberapa orang dan bahkan menangkap Nenek Si Hua, tubuhnya sendiri mungkin mengalami kerusakan besar juga dan tidak memiliki banyak kemampuan bertarung yang tersisa. Kalian semua, tersesat. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Suara Si Hao dingin dan mengancam. Dengan suara kaca, kaki wanita tua itu dirobek oleh Si Hao. Suara patah tulang yang memekatkan telinga terdengar, dan ketika para pembudidaya mendengar ini, mereka semua menggigil dalam hati. Seorang ahli tertinggi yang agung dan agung menghadapi penghinaan seperti itu bahkan saat berada di ambang kematian. Ini benar-benar hal yang menakutkan. Kamu, bertingkah seperti ini, tidak peduli identitas seperti apa yang kamu miliki atau seberapa tinggi bakat alamimu, tidak akan ada tempat tersisa untukmu di dunia ini di masa depan. Suara wanita tua itu mulai terdengar serak karena berteriak. Aku adalah orang yang paling tidak takut akan ancaman. Si Hao menjawab dengan dingin. Baik-baik-baik, Anda akan menyesal di masa depan. Klanmu, sukumu, mereka semua akan musnah. Nada bicara wanita tua itu keras. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak harapan untuk hidup. Di dunia ini, desa batu adalah hal terpenting di hatinya. Dia tidak akan tahan dengan orang lain yang menyinggungnya, bahkan jika itu hanya ancaman seperti barusan. Sebuah tamparan turun, tubuh nenek Si Hua mulai terbelah, dan jelas bahwa tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia berteriak ketakutan, karena dia tahu bahwa saat berikutnya adalah kehancuran jiwanya yang sebenarnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, dia menjadi sangat menyesal. Mengapa dia harus mengganggu bencana pembunuhan seperti itu? Dia benar-benar mengundang bencana untuk dirinya sendiri. Tidak hanya dia tidak bisa berurusan dengan Si Hao, pada akhirnya, bahkan hidupnya akan hilang. Dia hanya seorang pelayan tua, tetapi dia ingin menghilangkan kemungkinan ancaman bagi sektanya. Sekarang dia memikirkannya kembali, itu benar-benar lelucon. Saudara Si, Anda telah membuat cukup banyak kekacauan dan membunuh cukup banyak orang. Bisakah Anda menjadi sedikit lunak dan meninggalkan semangat sejatinya? Bisakah Anda meluangkan sedikit kebaikan? Pada saat ini, Pri Yue Chan di langit juga berbicara. Dari awal hingga akhir, dia selalu diam tanpa memohon keringanan hukuman, karena dia berpikir bahwa Nenek Si Hua benar-benar tidak bertindak adil dan malah agak memalukan. Namun, dia tidak bisa tidak mengatakan apa-apa sekarang, karena roh sejatinya akan segera dilenyapkan. Saya tidak bisa, balasan Si Hao sangat langsung. Karena dia adalah musuh, tidak ada alasan untuk negosiasi. Wanita tua ini sangat membencinya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Dia harus membunuhnya. Yue Chan, kamu harus lebih khawatir tentang dirimu sendiri. Jika Anda tertangkap oleh saya nanti, Anda perlu memikirkan bagaimana Anda akan menjadi wanita saya. Apakah ada waktu untuk memikirkannya kalau begitu? Laki-laki dalam nyala api surgawi tertawa terbahak-bahak. Dia sangat tidak terkendali, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan di luar kepercayaan. Uh! Pada saat berikutnya, telapak tangan Si Hao turun, menghancurkan tubuh Nenek Si Hua menjadi berkeping-keping. Mereka perlahan turun dari langit. Ada bola cahaya di mana tubuhnya semula berada di sekeliling jiwanya yang sebenarnya. Dia ingin melarikan diri dengan harapan hidup kembali di dunia nyata. Si Hao melepaskan seringai. Dia mengulurkan tangan dan menangkapnya sekaligus. Pada saat yang sama, pagoda penekan jiwa yang semerah darah muncul dan mulai memurnikan roh aslinya. Ah! Tidak! Wanita tua itu berteriak keras saat dia menggeliat di antara jari-jarinya. Dia sangat menyesal dan tidak mau mati begitu saja di tangan pemuda itu. Dia putus asa. Jika dia diizinkan untuk memilih lagi, dia pasti tidak akan memprovokasi bencana pembunuhan ini. Dia terlalu menakutkan. Dia hanya mengundang bencana ke dirinya sendiri. Uh! Pagoda penekan jiwa bergoyang dengan lembut dan memurnikan roh sejatinya menjadi abu. Sisa-sisa yang tersebar jatuh dengan lembut dari langit. Semua orang benar-benar tercengang. Seorang ahli tertinggi dari sekte mending surga tersingkir begitu saja. Ini benar-benar masalah besar, dan orang banyak bertanya-tanya apa konsekuensi yang akan terjadi. Ketika semua orang melihat ke arah si Hao, mata mereka tampak sedikit berbeda. Pemuda ini terlalu mendominasi. Begitu dia diprovokasi, dia tidak lagi menganggap apapun. Dia tidak lagi peduli untuk membunuh bahkan para ahli tertinggi. Sekarang, beberapa ahli tertinggi menimbang dalam pikiran mereka tentang bagaimana memecahkan masalah di depan mata mereka. Jika mereka memprovokasi pemuda ini, itu bisa mengakibatkan bencana besar. Berdasarkan sifatnya, begitu dia dewasa, dia tidak akan membiarkan sebutir pasir pun tinggal di matanya. Mereka yang memprovokasi dia semua akan dibunuh tanpa kecuali kamu, membunuh nenek si Hua dan dengan demikian memprovokasi seluruh sekte mending surga. Di masa depan, tidak akan ada tempat untukmu di dunia ini. Seorang penatua berteriak. Aku ingin membunuhnya, jadi aku melakukannya. Sangat menarik bagaimana Anda adalah seorang ahli tertinggi, namun Anda tidak punya nyali sama sekali. Wilayah gurun bukan milik sekte mending surga, dan di masa depan, itu juga tidak akan menguasai makhluk wilayah gurun kita, kata si Hao dengan tenang. Jangan terlalu keras mulut. Mulai hari ini, tidak akan ada tempat tersisa untukmu. Setelah sekte mending surga memberikan perintah, bagaimana Anda akan bertahan? Sebenarnya ada seseorang yang berbicara dengan dingin dalam upaya untuk mendapatkan bantuan dari sekte mending surga. Si Hao tertawa, tampaknya tidak peduli sedikitpun. Ada tawa lain yang jelas dan ringan yang terdengar. Sosok yang sangat cantik muncul. Kulitnya seputih salju, dan rambutnya hitam pekat. Matanya membawa cahaya yang licik, dan seluruh keberadaannya luar biasa. Ini adalah seorang wanita muda yang memiliki persona luar biasa dan kecantikan yang menyentuh. Ada godaan yang lebih besar untuk penampilannya, ini tepatnya penyihir. Suaranya sangat menyenangkan untuk didengarkan saat dia berkata, sekte mending surga masih belum bisa menutupi langit dengan satu tangan. Mulai sekarang, saudara si adalah tamu terhormat sekte pemutus langitku. Bab 389 menargetkan perwujudan domain. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi terguncang. Apakah sekte pemutus langit mengirim orang-orang mereka? Selain itu, penyihir aneh inilah yang identitasnya sebanding dengan periyuechan. Ini secara alami membuat banyak orang khawatir, terutama para ahli tertinggi yang baru saja berbicara. Ini adalah konflik besar antara sekte besar. Meskipun asal-usul mereka hebat, jika mereka terjebak dalam hal ini, itu hanya akan menimbulkan masalah. Si Hao sebenarnya luar biasa ini, melibatkan dirinya dalam perjuangan antara dua sekte besar ini dan membuat sekte pemutus langit secara pribadi menunjukkan diri. Jika ada yang berani mengambil tindakan, mereka benar-benar akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Penyihir iblis memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Gayanya yang luar biasa tak tertandingi, dan fisiknya sangat memikat. Sepasang kaki panjang dan ramping yang indah bergerak maju mundur, menggambar sosok yang sangat bergerak. Adik batu kecil, lukamu tidak ringan. Sebaiknya kau pergi saja bersamaku, kata penyihir itu. Alis hitamnya melengkung dan pupil matanya cerdas. Di dalam bibir merahnya terdapat gigi yang berkilauan, dan ada semacam pengaruh spiritual padanya. Tidak terlalu buruk, saya masih baik-baik saja dan bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun, perjuangan hidup dan mati semacam ini adalah cara yang baik untuk mengasah diri saya sendiri. Si Hao tertawa dan mengucapkan terima kasih. Semua orang menjadi takut. Orang ini terlalu aneh. Dia jelas menderita luka serius dan hampir mati. Apakah dia benar-benar menganggap pertarungan semacam ini sebagai ujian? Para ahli ini secara alami berpengalaman, dan mereka secara alami sekarang melihat bahwa pemuda surgawi ini memiliki dukungan yang luar biasa. Saat bertarung hidup dan mati melawan para ahli tertinggi, dia sebenarnya masih bisa tertawa dengan santai. Apakah ada orang lain yang ingin mencobanya? Teriak Si Hao. Semua orang menjadi terpana. Apakah dia serius? Dia sebenarnya mengeluarkan tantangan itu sendiri. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia benar-benar tidak takut mati di sini? Pada kenyataannya, Si Hao benar-benar menderita luka parah. Belum lama ini, dia masih ingin melarikan diri dan mengukir jalan pembantaian. Namun, dia sekarang menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk sepenuhnya melepaskan potensinya. Dengan menghabiskan semua yang dia miliki, dia sebenarnya bisa mendapatkan banyak manfaat. Anda harus memahami bahwa biasanya, dia akan selalu mengalahkan musuh-musuhnya. Di mana dia akan menemukan lawan yang cocok. Di Istana Kaisar Suci Tanah Leluhur Klan Api, dia bertemu dengan tembok dewa dan iblis, yang membuatnya sangat gembira. Dan saat ini, ada sekelompok makhluk yang layak diperjuangkan dengan semua yang dia miliki. Ini jelas merupakan kesempatan langka. Tentu saja, ini bukan dia yang terburu-buru menuju kematiannya. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri, karena ketika dia membunuh nenek Sihua barusan, dia mendapatkan skin void bis itu. Itu bisa memungkinkannya melakukan perjalanan tanpa halangan melalui kehampaan. Dengan demikian, dia tidak lagi takut pada siapapun di sini. Dia memperlakukan tempat ini seperti tempat pembantaian. Dia akan bertarung dalam pertempuran berdarah ini sampai akhir. Harus disebutkan bahwa penyihir itu terlalu tajam. Dia sangat cerdas. Dari mata si Hao yang dipenuhi dengan semangat pertempuran, dia merasakan semacam kepercayaan diri dan kesombongan dan segera memahami niatnya. Karena itu masalahnya, semuanya, silakan lanjutkan. Sekte pemutus langit saya akan mundur. Dia terkikik. Kemudian, dengan lugas, dia langsung terbang di udara seperti roh yang cerah dan indah. Semua orang menjadi terpana. Penyihir itu pergi begitu saja, tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Tiba-tiba, seorang individu berjubah hitam muncul dari kegelapan dan bergegas membunuh ke arah penyihir. Sebuah tangan hitam besar terulur ke langit. Pada saat yang sama, beberapa sosok yang tidak jelas muncul. Mereka semua adalah sosok yang kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Sumber kekuatan mereka tidak terletak pada tubuh mereka, melainkan pada formasi besar yang ditata. Mereka akan menjebak penyihir itu di sini, membuat semua orang neri. Mereka semua bisa merasakan bahwa ini adalah formasi surgawi. I, kalian juga mengikutiku ke wilayah gurun. Apakah Anda mencoba membunuh saya dengan ini? Namun, ini adalah alam dewa kekosongan, jadi tidak mudah untuk memanfaatkanku. Anda semua mungkin mati di sini saja. Penyihir itu tercengang ketika dia mengenali siapa mereka. Apakah menurutmu tidak ada yang tersisa di sekte pemutus langit kita? Tepat pada saat itu, ada suara tua yang terdengar. Dua sosok muncul dan langsung masuk ke formasi untuk membantu penyihir dengan serangan. Tempat ini meledak dengan aksi. Pertempuran yang melibatkan formasi besar pecah. Kedua belah pihak terus-menerus mengeluarkan bendera formasi. Formasi surgawi, ini, layak untuk sekte besar yang tak tertandingi. Bahkan barang seperti itu dibawa. Jika mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam kekacauan yang akan datang di wilayah gurun, itu pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Petik 2. Semua orang ketakutan, sekte-sekte besar yang tak tertandingi yang melintasi beberapa wilayah ini benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Siapa yang masih tidak mau menyerah? Datang ke sini dan bertarung. Aku akan membantumu menyembuhkan penyakit mentalmu. Si Hao menantang. Semua orang merasa bahwa ini benar-benar terlalu arogan ketika mereka mendengar kata-katanya. Ada beberapa ahli tertinggi yang wajahnya pucat pasi. Ekspresi mereka menjadi cemberut. Ini terlalu sombong. Orang ini mengambil inisiatif untuk menantang mereka, benar-benar membalikkan segalanya. Dia bahkan tidak berlari lagi. Ada beberapa orang yang hatinya menjadi dingin. Bakat alami pemuda ini luar biasa, dan dia sudah sangat kuat. Jika dia tidak terbunuh sekarang, maka itu tidak akan baik untuk mereka di masa depan. Karena dia memintanya, maka mari kita bunuh dia bersama. Seseorang berbicara secara sembunyi-sembunyi agar semua orang mengambil tindakan. Baiklah, ayo bunuh dia. Orang-orang yang mengambil tindakan barusan semuanya adalah ahli tertinggi. Ini semua adalah tokoh dengan pengaruh besar, dan diprovokasi oleh pemuda generasi muda ini membuat mereka marah. Suara yang menghancurkan langit terdengar di udara. Beberapa sosok yang tidak jelas muncul. Mereka menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya dan mulai melepaskan pembantaian besar-besaran. Pada saat itu, kilat dan guntur meletus dan angin kencang melolong marah. Tempat ini meledak beraksi lagi. Laki-laki dalam api surgawi dan priyuechan sedang bertempur dalam pertempuran besar di udara, penyihir sekte pemutus langit melawan beberapa individu misterius di kejauhan, dan di dekatnya, si hao bertarung sengit melawan para ahli tertinggi. Tempat ini mulai ribut dengan suara bising, dan teriakan pembunuhan terdengar di langit. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu kapan harus mundur. Sekte pemutus langit telah memutuskan untuk membela Anda, namun Anda tidak menangkap kesempatan itu dan malah membalik kesini. Banyak orang akan dirugikan jika kamu tidak mati hari ini. Salah satu tetua berbicara dalam-dalam. Hal lama, barusan, kamulah yang melompat keluar dan memintaku untuk membiarkan nenek si Hua pergi. Sekarang, Anda datang lagi, tetapi untuk mati. Jangan berpikir bahwa Anda aman hanya karena Anda menyembunyikan penampilan Anda. Kenyataannya, aku tidak akan peduli siapa dirimu saat aku membunuhmu. Ketika si Hao selesai berbicara, dia menghilang dari lokasi aslinya dengan suara Sou. Iya, semua orang menjadi terkejut. Dengan suara Hong, langit terbelah. Sinar cahaya yang cemerlang memenuhi udara. Si Hao berdiri di atas sepotong kulit binatang purba sambil menggunakan kemampuan surgawinya, meledakkan sesepu itu keluar. Dia segera batuk seteguk besar darah dan hampir mati secara tragis. Kulit binatang buas. Hati semua orang mulai melompat dengan keras. Ini adalah barang nenek si Hua, jadi bagaimana dia bisa menggunakannya segera setelah mendapatkannya? Jenis kulit binatang aneh ini harus membawa simbol misterius dan mendalam. Paling tidak, seseorang harus benar-benar memahaminya sebelum menggunakannya. Bagaimana kamu bisa menggunakannya segera setelah memperbaikinya? Penatua itu bertanya dengan suara lemah. Siapa saya? Aku adalah makhluk surgawi yang melengkung. Si Hao tertawa dingin, suaranya sangat mendominasi, dan juga membawa kepercayaan diri. Itu membuat semua orang terdiam, namun, di dalam, mereka sedikit gemetar. Orang ini tampaknya benar-benar telah memahaminya secara menyeluruh. Potongan kulit binatang ini sangat kuno. Itu tidak pernah disempurnakan menjadi artefak yang berharga, dan sebaliknya, simbol yang tersisa di atasnya digunakan karena kemampuannya untuk bergerak melalui kekosongan. Saat si Hao berdiri di atasnya, tubuh dan daunnya bergabung untuk memindahkannya. Tidak hanya bakat alaminya yang menakjubkan, itu juga karena dia pernah bersentuhan dengan kulit binatang kaisar api. Ci! Saat sinar cahaya padam, si Hao sekali lagi menembus langit. Ini membuat semua orang menggigil dalam hati. Ini terlalu aneh. Mereka tidak tahu siapa yang akan dia serang selanjutnya. Ah! Penatua yang terluka parah mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Si Hao muncul sekali lagi, dan dia langsung menggunakan kekuatan Kun Peng untuk menerobos teknik berharga yang melindunginya. Dia terguncang sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya mulai retak dan batuk darah dalam jumlah besar. Semuanya, bergerak bersama, cepat dan bunuh dia. Aku mencoba untuk menghentikannya. Semuanya, bergandengan tangan dan cepat singkirkan dia. Tetua berteriak keras, berharap yang lain mengambil tindakan dan membantunya. Si Hao langsung beraksi. Meskipun wajahnya pucat karena kehilangan darah, dia masih sangat kejam. Dia seperti naga berbentuk manusia saat dia melayang di udara dan mengacungkan tinjunya. Dia menggunakan tekniknya yang berharga untuk menyerang semua orang. Semua orang buru-buru bergegas untuk menawarkan bantuan mereka. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan pemuda ini. Namun, hasil akhirnya tidak berakhir seperti yang mereka inginkan. Dengan suara Hong, tetua diledakkan hidup-hidup oleh Si Hao, meledak di udara. Kemudian, jarum penghancur jiwa merah terbang keluar, menembus roh sejati. Apa? Banyak orang berteriak keras, menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Orang ini terlalu biadab dan layak dikenal sebagai seseorang yang membuat marah para dewa dan manusia. Dia langsung membunuh ahli tertinggi. Sulit bagi tempat ini untuk tenang kembali. Semua orang sangat terguncang, dan keributan segera meletus. Tanpa ragu, wilayah gurun akan sangat terpengaruh. Itu hanya satu hari, namun tidak hanya individu dengan murid ganda yang terbunuh, beberapa ahli tertinggi juga jatuh berturut-turut. Ini hanya bencana besar. Si Hao, hanya seorang pemuda berusia 13 tahun, benar-benar memiliki prestasi pertempuran yang luar biasa. Dia benar-benar sosok yang mulia dan menghancurkan dunia. Kenaikannya kekekuasaan benar-benar dilakukan dengan melangkahi darah dan tulang para ahli tertinggi dan bakat luar biasa. Itu terlalu mencengangkan. Hati semua orang tergerak, dan mereka terus bergetar. Ini seharusnya cukup. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, dan perubahan terjadi di langit. Laki-laki di dalam api surgawi menjadi sangat dingin saat dia melepaskan serangan besar. Itu adalah kemampuan surgawi reinkarnasi enam dao. Enam jenis teknik berharga terbang pada saat yang sama, mengguncang langit dan menggerakkan bumi saat mendorong kembali peri Yue Chan. Selain itu, artefak magis misterius ditempatkan olehnya ke surga. Itu mulai melahap energi esensi dari semua sisi. Orang-orang yang mati, terutama kabut berdarah para ahli tertinggi yang mati tersedot. Teknik berharga macam apa ini? Apakah itu akan menghancurkan tempat ini? Semua orang berteriak keras. Artefak magis ini terlalu tangguh, secara tak terduga membuat langit tidak stabil dan membuat hukum tempat ini menjadi kacau. Langit hampir meledak. Bahkan para ahli tertinggi pun tercengang. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat apa yang terjadi. Hati mereka semua mulai bergetar. Yang sangat menakutkan adalah artefak magis terus tumbuh, menutupi langit. Baru sekarang mereka menyadari bahwa itu menyerupai cincin surgawi yang sangat menakutkan. Tidak bagus, hal ini di luar batas pemahaman kita. Itu adalah objek surgawi yang menantang surga yang melepaskan energi kacau. Terlalu menakutkan, seorang ahli tertinggi berteriak ngeri. Apa? Bahkan si Hao terkejut. Dia bisa melihat bahwa piringan surgawi yang tidak jelas menutupi langit. Helai demi helai kekacauan utama mengalir keluar untuk menekan dunia ini. Pada saat ini, bahkan pagoda kecil di rambutnya mulai bergoyang, seolah-olah itu menghasilkan semacam reaksi. Ekspresi peri Yue Chan berubah. Dia dengan cepat terbang mundur untuk membebaskan diri dari ruang yang dikelilingi oleh cakram surgawi ini. Dia memisahkan diri dari medan perang dengan ekspresi mendum di wajahnya. Yang lain semua ngeri dan merasa seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Mereka berlari ke segala arah, dan bahkan para ahli tertinggi pun tidak terkecuali. Namun, mereka masih agak terlambat. Beberapa individu hancur berantakan dan berubah menjadi kabut berdarah sebelum memasuki cakram surgawi itu. Meskipun jumlah orangnya tidak banyak, itu masih sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan dia lakukan? Seseorang berteriak. Bahkan para ahli tertinggi pun ketakutan. Mereka merasa bahwa individu ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar mengeluarkan artefak berharga seperti ini. Itu sangat mempengaruhi stabilitas dan suasana tempat ini. Berhenti. Tepat pada saat itu, perwujudan domain berteriak keras. Wajahnya pucat dan seburuk mungkin. He he, terlambat. Laki-laki dalam nyala api surgawi tertawa dingin. Dia melirik peri Yue Chan di kejauhan dan berkata, Kamu adalah wanitaku, tetapi saat ini, ada sesuatu yang besar yang harus aku urus terlebih dahulu. Hong. Dis hancur ke bawah, mengelilingi perwujudan domain. Semua orang menjadi tercengang. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa targetnya sebenarnya adalah perwujudan domain. Lagipula, alasan mereka bisa datang ke tempat ini adalah karena perwujudan domain. Semua orang akan menjadi gila. Ini terlalu tidak nyata. Sebenarnya ada seseorang yang berani memberontak melawan Void God Realm seperti ini. Apakah mereka mencoba untuk menentang surga? Dia mencoba membunuh perwujudan domain. Sebelum individu misterius ini datang, semua orang memiliki kesan bahwa dia sombong dan angkuh, tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan. Perilaku agresifnya bukannya tanpa dukungan. Pada saat ini, banyak orang tercengang. Semua orang merasa bahwa mereka tidak berpikir jernih, atau orang itu gila. Tidak peduli seberapa gilanya seseorang, seseorang tetap tidak boleh mencoba membunuh perwujudan domain. Bab 390 Artefak Ajaib Cautik Dis surgawi bersinar dengan enam warna berbeda dan melepaskan kabut kacau yang kabur. Itu membatasi ruang di sekitarnya, seolah-olah itu akan menghancurkan segalanya. Itu sangat kuat sehingga hukum langit dan bumi menjadi tidak stabil dan tatanan tempat ini menjadi kacau. C. Seberkas cahaya terbang keluar dari dis menuju perwujudan domain. Cahaya ini sangat kuat hingga ekstrim. Itu membuat ruang di sekitarnya tenggelam, dan seolah-olah dis ini mengubah hukum tempat ini. Wajah semua orang pucat saat mereka berteriak kaget, terutama para ahli tertinggi, yang merasakan rasa dingin yang lebih besar merayapi punggung mereka. Bagaimana cara menghasilkan tenaga sebesar ini? Itu benar-benar menghancurkan tatanan tempat ini. Itu terlalu kuat, jauh melebihi jumlah kekuatan yang diizinkan di sini. Wajah perwujudan domain menjadi jelek saat dia dengan cepat mundur. Serangan ini ditujukan padanya, dan jika itu mengenai targetnya, itu benar-benar terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Meskipun dia adalah penegak tempat ini, dia masih harus menghindari serangan ini. Terlalu tidak masuk akal dan berlebihan. Siapa orang ini? Mengapa dia mengabaikan aturan dan hukum tempat ini dan mencoba membunuh perwujudan domain? Banyak orang menjadi agak takut, dan ada beberapa ahli yang bahkan tercengang. Mereka sama sekali tidak bisa memahami alasan di balik tindakan ini. Ini adalah orang gila, dia ingin membunuh perwujudan domain dan menghancurkan hukum yang mengikat Void God Realm bersama-sama, mempengaruhi wilayah Spiritual Transformation Realm ini. Tempat ini akan benar-benar ditembus. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mendengar tentang orang seperti ini. Hal-hal yang dia lakukan terlalu berlebihan dan tidak bisa dimengerti. C. Sinar cahaya melintas. Area itu dengan cepat menjadi redup, seolah-olah ruang waktu sedang dirusak. Ekspresi perwujudan domain itu jelek karena dia nyaris tidak menghindari serangan itu. Namun, orang-orang di belakangnya terjebak di dalamnya dan segera berubah menjadi abu. Hampir mustahil untuk bertahan. Bahkan jika seorang ahli tertinggi menghadapi serangan ini, mereka kemungkinan besar masih akan mati. Ketika semua orang melarikan diri dari daerah itu, tubuh mereka menjadi dingin. Lapisan merinding menutupi kulit mereka. Mengikuti suara honglong, cincin surgawi di langit bergetar. Kabut kacau melesat menuju lokasi perwujudan domain. Cakupan serangan ini luar biasa, dan menimbulkan tekanan yang luar biasa. Banyak orang merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka saat melihat pemandangan ini. Artefak ajaib macam apa ini? Bahkan kekacauan awal muncul, yang membuat jiwa mereka bergetar. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Hal semacam ini hanya diangkat dalam legenda dan cerita dan praktis tidak ada di dunia nyata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ketika para ahli tertinggi mengerti sedikit lebih banyak, mereka menjadi lebih terkejut. Ketika mereka dengan hati-hati memikirkan hal ini, mereka menyadari bahwa artefak berharga semacam ini seharusnya tidak ada di dunia nyata. Paling tidak, itu seharusnya tidak muncul di alam fana. Itu karena berdasarkan pemahaman mereka, bahkan leluhur mereka yang pada akhirnya menjadi dewa atau iblis tidak memiliki artefak magis semacam ini. Mereka tidak bisa memperbaiki hal seperti itu. Artefak berharga semacam ini hanyalah legenda bahkan bagi para dewa dan iblis. Dengan suara wenglong, kekacauan utama melonjak. Perwujudan domain segera mengeluarkan teriakan keras. Meskipun dia dengan cepat menyingkir, sebagian tubuhnya masih bersentuhan dengan kabut. Meskipun itu hanya lapisan tipis kabut, itu membuat tubuhnya bergetar hebat. Dia batuk seteguk besar darah. Istirahat. Perwujudan domain berteriak keras. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya. Ini adalah misteri yang mendalam dari hukum. Seolah-olah kotak surgawi dibuka dan pancaran paling cemerlang dilepaskan untuk mendorong kembali kabut. Tubuh perwujudan domain sangat gemetar. Dia dengan cepat mundur, seolah-olah dia telah melihat hantu, dan sedikit warna hilang dari wajahnya. Setelah bergerak beberapa ratus zang, dia melihat pria misterius dan cincin surgawi di langit. Jelas bahwa dia telah menderita pukulan yang cukup besar. Siapa sebenarnya kamu? Pikirannya sangat terguncang. Dia hanya kehendak dunia ini, mewakili jenis ketertiban, namun seseorang benar-benar bisa melukainya. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua mulai gemetar ketakutan. Seberapa menakutkan laki-laki dalam api misterius itu. Bahkan perwujudan domain terluka. Ini seperti sesuatu yang keluar dari fantasi. Saya, saya hanya seorang kultifator yang bebas dan tidak terkekang. Saya suka mengumpulkan keindahan surgawi, dan saya juga suka mengumpulkan semua jenis teknik berharga. Hari ini, saya ingin merebut esensi dewa, kata pria dalam nyala api surgawi. Suaranya sangat keras, membuat langit bergetar. Semuanya bergemuruh, seolah-olah guntur telah terdengar. Seluruh langit beresonansi sebagai tanggapan, membuat ekspresi banyak orang jatuh. Jika ini sebelumnya, semua orang akan merasa bahwa dia hanya sombong, tetapi sekarang, tidak ada satu orang pun yang meragukan kata-katanya. Dia pertama kali ingin menangkap prihaven mending sekte, kemudian, dia akan membunuh perwujudan domain. Tugas-tugas ini terlalu konyol. Siu! Seberkas cahaya terbang keluar, cakram surgawi di langit bergetar lagi dan terjalin dengan simbol untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Langit menjebak sekelompok orang, dan mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali selama ini. Mereka mengeluarkan artefak berharga untuk bertahan melawan cahaya pembunuh ini. Pada kenyataannya, seberkas sinar surgawi ini tidak ditujukan pada mereka melainkan masih menuju perwujudan domain. Kamu berani! Perwujudan domain berteriak keras. Kedua tangannya membentuk jejak untuk menghasilkan energi kuat yang bertabrakan dengan seberkas cahaya itu, dan suara yang luar biasa terdengar. Semua jenis hukum dan misteri yang mendalam muncul, menyebabkan tempat ini meledak. Cahaya terhalang, tetapi perwujudan domain masih bernapas dalam-dalam, dan dadanya berfluktuasi dengan keras. Semua orang menjadi ketakutan. Pemuda ini terlalu menakutkan. Dengan metode menentang surga semacam ini, apakah itu dapat membahayakan bahkan perwujudan domain? Merebut esensi dewa, sebenarnya ada seseorang yang berani melakukan hal seperti itu. Di kejauhan, mata seorang penatua mengungkapkan kebingungan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar terguncang. Dia bukan satu-satunya. Ada beberapa pembudidaya yang agak tua yang merasa takut. Jenis peristiwa ini telah terjadi sebelumnya di tahun-tahun kuno, di mana ada orang-orang yang berani menantang perwujudan domain. Itu benar-benar menantang surga. Namun, orang-orang ini terlalu langka. Mereka semua adalah sosok yang tak dapat diatasi dan tak terbendung yang memiliki kekuatan yang benar-benar konyol. Bagaimana dia akan merebut esensi dewa? Apa yang akan dia lakukan? Beberapa orang tidak mengerti, suara mereka gemetar saat mereka bertanya pada ahli tertinggi mereka yang lebih tua. Alam dewa kekosongan ditempa dari energi esensi banyak dewa, jadi secara alami mengandung hukum para dewa. Perwujudan domain adalah kehendak dunia ini dan berisi hukum keteraturan kuno dan mendalam. Dengan membunuh perwujudan domain, mereka menghilangkan sebagian dari intinya, setara dengan merebut misteri mendalam para dewa. Petik 2. Semua orang menjadi terpana. Perwujudan domain adalah cerminan dari hukum yang ditinggalkan oleh para dewa. Membunuh perwujudan domain dan mencuri jejaknya sama dengan memperoleh sebagian dari misteri mendalam para dewa. Para ahli semua tercengang. Apa yang direncanakan pria misterius ini? Ini terlalu menantang surga. Dia akan melawan hukum spiritual yang ditinggalkan oleh para dewa dan bahkan merebut kekuatan mereka. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Bagaimana mungkin ada orang seperti dia? Apakah dia benar-benar mampu menghancurkan bahkan dunia spiritual yang dibangun oleh para dewa? Dia tidak didorong mundur sedikit pun, bukankah dia terlalu kuat? Petik 2. Semua orang agak tidak mau percaya betapa kuatnya pria misterius ini. Dia melampaui semua legenda. Dia sangat kuat, tapi dia tidak seperti yang kalian bayangkan. Tidak ada yang bisa merebut esensi dewa tanpa menahan rasa takut. Dia mengandalkan cakram surgawi itu. Aku percaya itu adalah artefak magis yang akan menakuti iblis. Seorang ahli tertinggi tua menghela nafas saat berbicara. Semua orang mulai merenungkan apakah ini benar-benar masalahnya. Hal utama adalah bahwa artefak magis itu terlalu menantang surga. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memaksa kembali perwujudan domain? Di surgawi ini beredar dengan kekacauan utama. Lupakan wilayah gurun, itu jarang terlihat bahkan di seluruh dunia fana. Yue-chan, tunggu aku mengambil esensinya dulu, baru aku akan mencarimu. Kami berdua tidak akan terpisahkan. Betapa hebatnya itu. Laki-laki dalam api surgawi tertawa terbahak-bahak. Saat ini, tidak ada yang berpikir bahwa dia terlalu sombong dan malah merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendukung dirinya sendiri. Hanya mereka yang cukup kuat yang akan bertindak sesombong ini. Hong! Di surgawi bersinar lagi, itu bergemuruh saat bergerak dan melepaskan beberapa rantai surgawi yang tampak seperti manik-manik yang diletakkan di atas benang surgawi. Serangan mengerikan ini melesat ke arah perwujudan domain. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah perwujudan dari evolusi hukum, dan itu akan menekan perwujudan domain. Wajah perwujudan domain menjadi sedih. Kedua tangannya membentuk jejak, dan semua jenis simbol bergegas keluar. Mereka secemerlang matahari, bulan, dan bintang-bintang saat mereka memenuhi langit dengan rapat. Seluruh langit mulai bergetar dan bergoyang dengan keras. Aku akan menjalankan hukum menggantikan para dewa, mati. Perwujudan domain berteriak. Hukum dunia ini meletus. Energi yang menakutkan mulai menyebar dan memenuhi udara. Seolah-olah dia berubah menjadi dewa saat dia mengendalikan tempat ini. Serangan ini sama menakutkannya. Simbol-simbol itu bergegas maju dan bertabrakan dengan cakram surgawi, menyebabkan apa yang tampak seperti nyala api menyala dengan ganas dan penuh semangat. Seluruh langit mulai bergetar dan terdistorsi. Uh! Perwujudan domain batuk darah. Meskipun dia adalah inkarnasi dari hukum dunia ini, dia tidak jauh berbeda dari manusia yang berdaging dan bertulang di sini. Setelah mengalami cedera, darah mengalir dari sudut mulutnya dengan cara yang sangat hidup. Sementara itu, kali ini, tubuh laki-laki dalam nyala api surgawi juga bergetar. Cahaya merah menyala di dalam matanya tampak sedikit redup. Dia juga terluka, lagi pula, ini adalah serangan dari kehendak dunia ini. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah piringan suci. Itu terus bersinar cemerlang seperti matahari abadi saat melayang di udara. Objek menyilaukan terus-menerus melepaskan cahaya warna-warni yang kacau. Surga, dia melukai perwujudan domain. Dia terlalu kuat. Apakah dia mencoba menentang surga? Dia benar-benar cukup kuat, tapi itu tidak cukup untuk menghancurkan alam dewa kekosongan. Apa yang benar-benar menentang surga adalah dis kekacauan utama itu. Itu bisa menghancurkan sebagian dari hukum yang diberlakukan oleh para dewa. Semua orang menghela nafas kagum. Mereka sekarang menyadari betapa luar biasanya piringan yang bersinar itu. Itu merebut energi alami dunia ini untuk menghasilkan kekuatan besar. Laki-laki dalam nyala api surgawi batuk setegup darah. Dia menghela nafas dan berkata, sepertinya itu masih kurang sedikit. Lanjutkan pengorbanannya. Mengikuti teriakannya, jeritan menyedihkan terdengar dari kerumunan. Beberapa makhluk berdarah murni menerima perintah, dan pembantaian dilepaskan, mengubah banyak sosok menjadi kabut berdarah. Ini semua adalah anggota pengikutnya. Setelah menerima pesanan, mereka mulai membunuh sejumlah besar pembudidaya. Mereka menjadi korban untuk disyang berputar-putar dengan kekacauan utama, memungkinkannya untuk menampilkan lebih banyak kekuatan. Makhluk berdarah murni ini secara alami kuat dan dapat dengan mudah menyapu musuh dalam jumlah besar. Bahkan jika para ahli tertinggi menghadapi mereka, mereka mungkin belum tentu menang. Hanya dalam beberapa saat, kabut berdarah melonjak. Pengorbanan ini semuanya dilahap oleh artefak magis yang kacau, membuat kekuatannya berkembang lebih besar. Kamu berani. Perwujudan domain berteriak. Dia tahu bahwa lawannya akan menggunakan ini untuk mengalahkannya, jadi inilah yang harus dia hentikan terlebih dahulu. Dia menggunakan kekuatan hukumnya sendiri untuk mengusir beberapa makhluk berdarah murni. Kamu hanya perwujudan domain. Meskipun kamu cukup kuat, mengusir orang di depan artefak magisku masih belum cukup. Saya khawatir ini tidak akan berakhir dengan baik untuk Anda kecuali Tuan domain datang. Laki-laki dalam api surgawi berkata dengan lembut. Semua orang menatap kosong sejenak, dan kemudian mereka tersentak. Perwujudan domain bukanlah penegak yang paling kuat, dan ada penguasa domain lain. Ini masih hanya wilayah gurun. Hong. Perwujudan domain mengungkapkan kekuatannya. Semua jenis misteri yang mendalam menari-nari, mengguncang dunia ini. Garis demi garis cahaya keberuntungan muncul, meretas keluar untuk membunuh laki-laki dalam nyala api surgawi. Setelah serangan ini, kedua belah pihak batuk seteguk besar darah. Sama seperti sebelumnya, artefak magis dalam kekacauan utama tidak terpengaruh, terus melayang di udara. Aneh. Kami melihat seseorang langsung dari legenda. Semua orang terguncang dan kaget. Selama era kuno, secara alami ada orang yang berani menantang perwujudan domain, tetapi siapa di sini yang mungkin menyaksikan hal seperti itu. Ini semua sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Namun, ada seseorang yang melakukan hal yang tepat ini sekarang. Perwujudan domain, sudah berhenti berjuang. Saya sudah dapat mengatakan bahwa misteri surgawi tempat ini berbagi karma dengan saya. Mengapa Anda tidak membiarkan saya meminjamnya sebentar? Laki-laki dalam nyala api surgawi berbicara setelah memuntahkan seteguk darah. Ini terlalu sombong. Demi kultivasi, dia berani berperilaku begitu kejam di alam dewa kekosongan dan merebut hukum mendalam yang ditinggalkan oleh para dewa. Ini benar-benar di luar alasan normal. Pada saat ini, Priyue Chan berhenti di langit yang jauh. Dia memiliki pedang giyok di tangannya, dan matanya bergerak. Dia telah menyelesaikan persiapannya untuk pertempuran besar. Selain dia, ada juga penyihir yang kecantikannya melebihi yang lainnya. Setelah melepaskan diri dari pertempurannya, dia menatap tempat ini, siap untuk bergerak kapan saja. Semuanya, jika kita ingin berbagi kelezatan ini, kita harus membayar harganya. Mari kita semua mengambil tindakan bersama. Laki-laki dalam nyala api surgawi tertawa ketika dia berbicara. Meskipun dia batuk darah, dia masih sombong dan percaya diri. Si Hao berdiri di atas kulit binatang di kejauhan. Matanya berkedip dengan cahaya surgawi saat dia dengan tenang menunggu hasilnya. Dengan berperilaku seperti ini hari ini, di masa depan, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki alam dewa kekosongan lagi. Mata perwujudan domain itu dingin. Di mana saya tidak bisa masuk hanyalah void god realm di wilayah gurun, atau lebih tepatnya, hanya wilayah yang Anda kendalikan. Saya masih bisa melakukan apapun yang saya inginkan di daerah lain. Hari ini, aku akan merebut esensi dari tempat ini. Laki-laki dalam api surgawi berteriak. Dia kemudian menggigit ujung lidahnya. Darah terus mengalir menuju cakram surgawi, membuatnya bersinar lebih cemerlang. Tubuhnya mulai muncul secara bertahap. Pola kuno dan mendalam diukir di permukaannya, seolah-olah mereka muncul dari debu setelah bertahun-tahun berlalu tanpa akhir. Bentuk asli artefak magis terungkap. Yi, itu hanya klakson yang rusak. Semua orang terkejut. Itu tidak lengkap, melainkan hanya satu tanduk. Hanya seperenam dari bentuk aslinya yang tersisa, dan sisanya dilengkapi dengan cahaya yang dipancarkannya. Hong, laki-laki dalam nyala api surgawi batuk darah. Dia menggunakan esensi darahnya sendiri sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali dis yang kacau. Garis cahaya surgawi yang praktis tak terbendung dilepaskan. Itu segera menarik teriakan besar dari perwujudan domain. Semua orang menjadi kaget. Perwujudan domain diiris terpisah, mewarnai langit merah dengan darah. Seberapa mengguncang dunia artefak berharga ini. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu dalam catatan kuno. Pada saat ini, pagoda kecil di rambut si hao bergoyang. Tampaknya telah merasakan semacam tekanan, dan sedikit kekacauan utama mulai menyebar keluar.